Di tahun 1945, 5 pesawat TBF Avenger terbang untuk latihan rutin di sekitar Segitiga Bermuda. Di tengah latihan, kelima pesawat itu dihantam hujan deras dan angin kencang, meskipun cuaca diperkirakan cerah. Para pilot menjadi sangat bingung dan melapor ke pangkalan lewat radio bahwa perlengkapan navigasi mereka telah berhenti bekerja. Hal terakhir yang didengar pangkalan adalah, saat bahan bakar pesawat pertama berkurang di bawah 10 galon, kami semua bisa jatuh. Lalu, hening. Kelima pesawat dan 14 anggota krunya gak pernah terdengar kabar beritanya lagi. Dalam pelayaran pertamanya ke dunia baru di tahun 1492, Christopher Columbus berlayar melewati Segitiga Bermuda. Columbus melaporkan bahwa suatu malam saat keluar ke geladak kapal, dia melihat cahaya raksasa yang gak mirip apapun yang pernah dilihatnya muncul di kejauhan. Columbus melihat kompasnya dan alat itu memberikan arah tak menentu. Mungkin kamu sudah tahu Segitiga Bermuda gak tercantum di peta dunia manapun. Ini karena berbagai lembaga resmi menolak untuk mengakui kalau area itu benar-benar ada. Sebuah teori populer menyatakan gelombang raksasalah menyebabkan banyaknya kapal dan pesawat yang hilang. Oleh para ahli, fenomena ini disebut gelombang badai ekstrim. Gelombang ini muncul ketika berbagai pola cuaca terjadi di tempat yang sama dan menyebabkan gelombang besar tak terduga. Para saksi bilang gelombang itu mirip dinding air raksasa. Gelombang ini bisa menjelaskan kenapa kapal tenggelam tiba-tiba dan tanpa meninggalkan jejak. Segitiga Bermuda adalah titik lokasi dengan cuaca sangat intens dan tak bisa diprediksi. Badai terbentuk dengan cepat dan tak terduga, lalu hilang tak lama kemudian. Kalau berkedip, kamu bisa saja melewatkan momen itu. Hal ini bisa menjelaskan kenapa sedikit sekali sinyal bahaya yang dikirimkan karena para pilot dan pelaut gak tahu akan kedatangan cuaca burung. Tak seorang pun tahu persis berapa kapal dan pesawat yang telah lenyap di Segitiga Bermuda. Perkiraan kasarnya adalah 50 kapal dan 20 pesawat. Seringnya peristiwa hilangnya alat transportasi itu tanpa penjelasan dan gak pernah ada bangkai yang tersisa. Teori aneh lain yang mencoba memecahkan misteri Segitiga Bermuda berasal dari Charles Berlitz. Dia bersikeras, area itu adalah lokasi kota Atlantis yang hilang. Menurutnya, semua kapal dan pesawat yang hilang begitu juga peralatan yang tak berfungsi disebabkan oleh cahaya energi yang dilepaskan kristal energi khusus yang menggerakkan Atlantis. Meski kedengeran konyol, teori ini ternyata cukup meyakinkan hingga lebih dari 20 juta orang dari seluruh dunia membeli bukunya. Di tahun 1800, sebuah kapal layar besar bernama USS Pickering berangkat dari Amerika Serikat dalam perjalanan ke Hindia Barat. Kapal itu berlayar melewati Segitiga Bermuda dengan 90 awak kapal dan gak terdengar kabarnya lagi. USS Pickering adalah kapal pertama yang dikonfirmasi hilang di Segitiga Bermuda. Diakini bahwa kapal itu tenggelam karena badai, tapi karena gak ada bangkai yang ditemukan, kita gak pernah tahu pasti. Saat lima pesawat TBF Avenger hilang, diadakanlah operasi pencarian besar-besaran. Sejumlah perahu dan pesawat memeriksa Segitiga Bermuda untuk mencari tanda-tanda keberadaan pesawat itu. Salah satu perahu pencari adalah Airboat PBM-5 Mariner. Airboat itu berangkat pukul 19.27 dan mengirim pesan radio tiga menit kemudian. Lalu, tak pernah kedengaran kabarnya lagi. Jejak Airboat Penyelamat maupun kelima pesawat Avenger itu juga musnah. Penyelidikan besar-besaran dilakukan atas hilangnya pesawat dan Airboat ini, tapi tak pernah ditemukan apapun. Area laut ini adalah salah satu rute pelayaran terpadat di dunia. Sebagian orang yang skeptis percaya, fakta ini telah menjawab misteri itu. Secara statistik, makin sibuk areanya, makin tinggi pula frekuensi kecelakaan dan hilangnya kapal serta pesawat. Meski masuk akal, bukan frekuensi kehilangan itu yang menjadi penyebab misteri Segitiga Bermuda, melainkan tiadanya penjelasan atau bangkai yang ditemukan. Di dasar laut, organisme yang terurai melepaskan konsentrasi gas metana tinggi yang terperangkap di bawah air. Gas ini bisa menumpuk sampai, boom, meletus. Gas itu naik ke permukaan dan meledak. Jika kapal berada di salah satu area letusan ini, air akan sangat berkurang kepadatannya dan menyebabkan kapal tenggelam dengan cepat tanpa peringatan. Ilmuwan percaya, ini bisa menjadi penyebab banyaknya kapal dan pesawat yang hilang di Segitiga Bermuda. Meskipun teori ini sangat masuk akal, tampaknya sangat tidak mungkin. Survei geologi Amerika Serikat menyatakan, tidak ada pelepasan gas besar di area ini selama 15 ribu tahun terakhir. Dasar laut terdiri dari bebatuan yang mengandung banyak magnetit. Magnetit lebih mirip besi. Medan magnet bereaksi terhadap konsentrasi magnetit tinggi di dasar laut yang bisa memicu semacam konflik antara keduanya. Ini bisa menyebabkan berbagai anomali cuaca dan hasilnya terjadilah masalah navigasi. Wajar saja kalau perubahan apapun di dasar laut atau di medan magnet bumi akan sangat memengaruhi Segitiga Bermuda. Karena medan magnet terus-menerus bergerak, ada kemungkinan Segitiga Bermuda juga terbawa. Sekarang, setelah tahu lokasi Segitiga Bermuda, orang-orang mudah menghindarinya. Diduga Segitiga ini bergerak ke timur bersama kutub magnetik, tapi ilmuwan belum bisa menjawab dengan persis di mana lokasinya dalam beberapa tahun. Sebagian orang menyalahkan aktivitas paranormal dari luar bumi atas semua bencana ini. Orang lain menduga ini semua tentang fenomena alam yang mengamuk. Ada Segitiga lain di Danau Michigan. Seperti halnya yang ada di dekat Bermuda, Segitiga Michigan memperoleh reputasi suram karena beberapa kasus kehilangan. Peristiwa pertama yang tercatat terjadi tahun 1679. Sebuah kapal besar, salah satu yang terbesar saat itu memulai sebuah ekspedisi. Tapi begitu memasuki Segitiga seram itu, kapal ini nggak pernah kembali. Beberapa waktu kemudian, sebuah pesawat hilang di titik Segitiga ini. Biasanya langit sangat cerah di sana. Tapi di tahun 1883, beberapa orang menyaksikan hal-hal yang nggak wajar di area itu. Sebagian mengaku melihat balok-balok es besar jatuh dari langit dan kru kapal bahkan berhasil mendapatkan satu balok es sebagai bukti kuat. Sementara itu, Segitiga seram lainnya ada di area misteri Samudera Pasifik. Di selatan pesisir Jepang, nggak jauh dari Tokyo, ada sebuah area tempat banyak kapal menemui takdirnya. Lenyap tak berbekas di perairan ini. Orang-orang menamakannya Segitiga Naga. Sebagian ilmuwan percaya, penyebab anomali ini adalah perubahan lingkungan. Di dasar laut area Segitiga Pasifik itu juga ditemukan metanahidrat konsentrasi tinggi. Kamu melenceng dari jalur awal dan berlayar ke arah yang salah. Ada laut Karibia di dekat Segitiga itu yang disertai pulau-pulau kecil. Dasar laut di sini nggak dalam, kapal bisa memasuki perairan dangkal. Sekarang kapal terjebak di beting, dan kamu nggak tahu di mana posisimu. Kalau kejadiannya di abad ke-21, kapten kapal akan bisa sampai ke pantai dengan memakai GPS dan navigasi modern lainnya. Tapi menariknya, kali ini kompas berfungsi dengan benar, karena sudah lama kutub utara bumi tidak berimpitan dengan kutub sejati di wilayah Segitiga Bermuda. Garis agonis itu ada di tempat yang jauh dari sini. Nggak ada masalah dengan navigasi, tapi entah kenapa disinilah kapal-kapal lenyap. Sebenarnya, nggak cuma di sini sih, di seluruh samudera Atlantik ada berbagai lokasi tempat banyak kapal menghilang. Segitiga Bermuda bahkan nggak masuk sepuluh besar dari tempat-tempat semacam itu. Salah satu alasan utama kenapa banyak kapal hilang di sini adalah salah satu rute pelayaran paling populer di Atlantik adalah melalui Segitiga Bermuda. Dan kalau ada makin banyak kapal di suatu tempat, bisa jadi makin banyak pula kecelakaan kapalnya. Sederhananya seperti itu. Lalu, keadaannya makin aneh. Teori-teori lain bilang ada celah ruang waktu di area ini. Kapal-kapal dan pesawat yang masuk ke dalam celah ini akan berakhir di masa lalu atau masa depan. Tapi karena alasan tertentu, nggak ada satu bukti pun yang bisa menjelaskan mitos ini. Nggak ada alasan untuk mendasari bahwa celah itu tersembunyi di suatu tempat di sini. Pangkalan peradaban luar bumi berlokasi di Segitiga Bermuda. Para pengunjung dari galaksi lain mencuri kapal-kapal beserta krunya. Jadi, tak seorang pun bisa menemukan bangkai kapal. Ini juga sebuah mitos populer yang nggak bisa dibenarkan secara ilmiah. Kraken hidup di suatu tempat di dalam Segitiga. Ini adalah cumi-cumi raksasa yang menenggelamkan kapal dan juga merupakan legenda yang saling diceritakan oleh para pelaut. Tapi, cumi-cumi raksasa tinggal di kedalaman laut. Hewan ini bisa tumbuh sampai seukuran setengah gerbong kereta. Tapi, belum pernah tercatat kasus di mana Kraken menenggelamkan kapal besar. Di area Segitiga Bermuda, Kraken belum pernah terlihat. Orang-orang di masa lalu nggak tahu akan keberadaan makhluk ini. Jadi, saat melihatnya untuk pertama kalinya, mereka menggambarkannya sebagai monster besar mengerikan. Cumi-cumi raksasa termasuk makhluk yang paling sulit dipahami di bumi. Dan ilmuwan harus memakai sonar untuk menemukannya. Hewan ini nggak suka meninggalkan kedalaman laut yang gelap dan kemungkinan akan takut terhadap bunyi kapal. Jadi, fakta ini harusnya mencoret cumi-cumi sebagai tersangka. Hmm, apa bisa kita perkirakan berapa jumlah kapal dan pesawat yang hilang di Segitiga Bermuda? Apa lenyapnya alat transportasi itu karena kesalahan manusia atau fenomena cuaca? Yuk, kita cari tahu. Ada kisah menggelitik tentang SS Kotopeksi. Kapal ini lenyap tahun 1925 dalam pelayaran dari Charleston, South Carolina, ke Havana. Kapal ini nggak pernah sampai di tujuan. Bertahun-tahun kemudian, di tahun 1980-an, sebuah bangkai kapal ditemukan 65 km di lepas pantai Augustine, Florida. Karena para spesialis nggak bisa menentukan secara pasti kapal apa itu dan dari mana asalnya, mereka menjulukinya bangkai kapal beruang. Butuh kerja bertahun-tahun lagi, yang terutama dilakukan oleh ahli biologi kelautan, untuk mengenali bahwa ini memang bangkai SS Kotopeksi yang hilang. Ini dikonfirmasi bulan Januari 2020. Bagaimana kapal itu muncul lagi begitu saja, dan bagaimana ia sampai di sana, sebab bangkai kapal misterius ini bahkan nggak di Segitiga Bermuda. Yuk, kita lihat siapa penemu istilah Segitiga Bermuda ini. Apa kamu benar-benar bisa nunjukin Segitiga ini di peta? Nggak, ini juga bukan lokasi yang diakui secara resmi. Segitiga Bermuda nggak muncul di peta dunia manapun. Tak seorang pun yang sepakat tentang batas pastinya. Yang ada cuma asumsi dengan perkiraan luas area seluruhnya antara 1.300.000 sampai 3.900.000 km persegi. Menurut semua perkiraan, area itu samar-samar membentuk Segitiga. Di tahun 1964, seorang penulis Amerika bernama Vincent Hayes Geddes untuk pertama kali menemukan ide ini saat menulis artikel untuk majalah Argosy. Dia memakai nama Segitiga Bermuda untuk menggambarkan area berbentuk Segitiga yang telah menghancurkan ratusan kapal dan pesawat tanpa jejak. Sulit sekali memperoleh jumlah kapal dan pesawat yang hilang sebab beberapa kapal dan pesawat hilang tanpa jejak. Bangkainya nggak ditemukan di wilayah itu. Tapi kisah-kisah yang tercatat bisa membantu kita. Legenda tentang Segitiga Bermuda kembali ke abad ke-15 seperti kisah penjelajah Italia Christopher Columbus. Saat berlayar di perairan Atlantik, dia melewati lokasi ini di akhir tahun 1400-an. Di tempat yang sekarang kita kenal sebagai Segitiga Bermuda, dia lihat nyala api sangat besar yang kelihatannya baru saja jatuh ke laut. Lalu, dia lihat kilatan sinar aneh di kejauhan di lokasi yang sama persis. Kayak banyak pelaut lain, sejak saat itu kompasnya jadi tak berfungsi. Penerbangan 19, sebuah pesawat angkatan laut dalam jadwal rutinnya di tahun 1945 juga memulai legenda Segitiga Bermuda. Pesawat ini dipimpin Letnan Charles Taylor dan tercatat dia tersesat di Segitiga itu tanpa alasan. Karena saat itu para pilot belum punya GPS, mereka harus mempercayai kompas dan mencatat bagaimana mereka telah terbang ke arah tertentu dengan kecepatan itu. Enggak lama setelah tugasnya selesai, kedua kompas di atas pesawat itu menjadi rusak. Berbagai catatan yang ditemukan setelah lenyapnya pesawat itu juga mengindikasikan Taylor enggak punya arloji di hari itu. Laporan pertama menyatakan bahwa penyebab kejadian ahas ini adalah kesalahan pilot. Tapi, karena orang enggak puas dengan hasil ini, maka diubah menjadi penyebab atau alasan tak diketahui setelah beberapa ulasan. Seorang pilot yang selamat bernama Bruce Gernand bilang dia melewati kabut elektronik saat berada di atas Segitiga itu, membuat perjalanannya menembus waktu. Di tahun 1970, saat insiden ini terjadi, dia sedang menerbangkan pesawatnya saat pesawat itu dikelilingi dua awan raksasa yang membentuk pusaran dan spiral. Kayak banyak orang sebelumnya, alat-alat navigasinya tak berfungsi. Saat akhirnya dia berhasil keluar dari sana, dia temukan penerbangannya cuma makan waktu 35 menit. Harusnya, seluruh penerbangannya butuh waktu 75 menit. Karena dia enggak punya alasan masuk akal lain untuk hal yang dialaminya, dia percaya dia telah didorong menembus waktu. Bukan cuma awan aneh yang kelihatan di atas Segitiga Bermuda. Di tahun 2014, seorang pilot teringat hampir menabrak objek terbang yang tak bisa dikenalnya sebagai apapun. Sebagian pertemuan aneh ini bahkan direkam lho. Inilah kasus penerbangan awal tahun 2015 yang penumpangnya melihat benda mencurigakan melayang di dekat laut. Para pilot enggak tahu apa yang sebenarnya mereka lihat di sana. Oke, enggak semua penjelasan mungkin seaneh ini. Para ahli oseanografi misalnya, juga telah mencoba menjelaskan kenapa kapal-kapal lenyap di sekitar sini. Jadi, baru-baru ini, mereka kembali ke salah satu teori lama mereka, gelombang roh. Ini adalah dinding air luar biasa yang tiba-tiba muncul begitu saja. Jika banyak gelombang semacam itu muncul bersamaan, gelombang-gelombang itu akan saling tumpang tindi kayak gelombang berlapis. Jika satu gelombang bisa setinggi dari 10 meter dan terjadi bersamaan, maka bisa terbentuk gelombang roh setinggi lebih dari 30 meter. Gelombang semacam ini bisa dengan cepat menaklukkan kapal terbesar sekalipun. Para meteorolog juga menemukan penjelasan mereka sendiri, awan heksagonal. Jenis awan luar biasa ini bisa menimbulkan angin dengan kecepatan sampai 273 kilometer per jam. Dan awan ini juga sangat signifikan, sebagian membentang dari 32 sampai 88 kilometer. Dalam kondisi seperti ini, gelombang di dalam angin raksasa ini bisa sampai setinggi 14 meter. Kekuatan magnet bumi sendiri mungkin ada kaitannya dengan hal ini. Di segitiga bermuda, kompas mengarah ke utara sebenarnya, yaitu kutub utara geografis, bukan utara magnetik. Kutub utara magnetik yang bergeser. Sebagian orang telah menjelaskan bahwa karena keduanya sangat tumpang tindih di segitiga bermuda, ini bisa menyebabkan fenomena magnetik yang bisa membuat alat-alat navigasi nggak berfungsi. Ini dinamakan garis agonik. Masalahnya, para ilmuwan telah menemukan garis ini bergeser tiap tahun. Suatu saat, garis ini bisa melewati segitiga bermuda, tapi sekarang garis ini melewati teluk Meksiko. Fenomena alam aneh lain yang ditemukan di sepanjang pesisir Norwegia bisa membantu menjelaskan kenapa segitiga bermuda telah menelan korban begitu banyak kapal. Ada beberapa kawah di sana, yang lebarnya mencapai 800 kilometer dan dalamnya 48 meter. Ilmuwan percaya, kawah-kawah ini terbentuk oleh gelembung-gelembung gas metana. Tampaknya, gas ini merembes dari deposit yang tersembunyi jauh di dasar laut. Begitu gas mencapai volume tertentu, akan meledak ke permukaan dan menyebabkan erupsi. Jadi, apa para pilot dan kapten kapal benar-benar menghindari area ini hari ini? Apa ini bisa menjelaskan kenapa sekarang ini lebih sedikit kapal yang tersesat di sana? Tapi kalau pernah terbang dari Miami ke San Juan Puerto Rico, kamu akan tahu kalau hal itu nggak benar. Mengenai kapal, jika orang menghindari segitiga bermuda, hampir semua liburan ke kawasan Karibia akan rusak. Sampai hari ini, masih banyak penerbangan yang melintas di atas segitiga bermuda. Jadi jelas, tak seorang pun menghindarinya. Tempat ini adalah salah satu jalur pelayaran terpadat di dunia. Sekarang ini, segitiga bermuda dilalui lalu lintas harian yang padat, baik laut maupun udara. Tapi, segitiga bermuda memang rawan badai tropis dan hurikan yang sangat sering terjadi. Mari kita ingat bahwa arus teluk, arus laut kuat yang menyebabkan perubahan tajam dalam cuaca lokal, melewati segitiga bermuda. Di samping itu, titik terdalam di samudera Atlantik, kedalaman Milwaukee, juga berlokasi di segitiga bermuda. Palung Puerto Rico mencapai kedalaman hampir 8.380 meter di kedalaman Milwaukee. Jadi, kalau dipikir-pikir, seluruh misteri itu adalah paduan sempurna dari kesalahan manusia. Cuaca buruk dan padatnya lalu lintas kapal. Ini dikuatkan oleh data yang diberikan oleh penjaga pantai Amerika Serikat. Jika kamu lihat persentasenya, jumlah kapal dan pesawat yang hilang di segitiga bermuda, enggak beda dengan tempat lain di manapun. Lenyapnya alat transportasi itu enggak lebih sering terjadi daripada di area sebanding di samudera Atlantik. Statistik resmi bilang, sekitar 50 kapal dan 20 pesawat telah hilang ketika bergerak melalui area ini. Itu alasan lain kenapa jumlah totalnya begitu sulit disebutkan. Tak seorang pun bisa... Lihat petanya deh, ini bukan Google Maps yang biasa kamu lihat pas bingung nyari alamat. Tapi di sini, kamu bisa ngelihat tempat-tempat paling misterius di seluruh dunia. Dari segitiga bermuda sampai piramina Giza. Dari pulau boneka sampai pulau pasca. Kamu mau piknik virtual ke sana enggak? Buruan, ambil topi liburanmu dulu. Kali ini, kamu udah sampai di Gurun Sahara. Tapi tiba-tiba, kamu ngelihat keanehan di kaki langit. Nun jauh di sana, terlihat ada sisa-sisa peradaban yang pernah berkembang pesat. Di dekat kota Tiaret, 250 km di tenggara Aljir, Aljazair, terdapat 13 monumen yang syarat dengan misteri. Di situ ada kubah bawah tanah raksasa dan berbagai konstruksi lain yang terbuat dari batu. Struktur ini dibangun antara abad keempat sampai ke-7 Masehi. Beberapa ruangannya saling terhubung membentuk labirin. Dan untuk menyusuri area ini, diperlukan waktu selama dua jam. Orang-orang yang dulu tinggal di sini, banyak mengukir hewan dan kegiatan berburu di permukaan dinding. Para peneliti meyakini tempat ini sebagai makam keluarga kerajaan Berber. Tapi belum ada bukti yang menguatkannya. Dan kota terbengkala ini masih menyimpan misteri sampai sekarang. Kita pindah ke Pulau Boneka yuk. Dari namanya aja, udah kedengeran nyermin kan? Kalau mau datang ke situ, kamu perlu menyusuri Kanal Aztek. Pepohonan di pulau ini dipenuhi banyak boneka yang jumlahnya nggak kehitung. Jadi menurut cerita, ada seorang laki-laki yang menggantung boneka di pulau ini. Tapi dia nggak puas dengan satu boneka. Makanya dia menghabiskan sisa hidupnya untuk menggantung banyak boneka di pepohonan. Ih, serem! Di gurun Meksiko juga ada tempat nyermin bernama Daerah Sunyi Mapimi. Konon, tempat ini nggak bisa nerima sinyal radio maupun sinyal lain. Pasti nyermin banget kan kalau sampai kesasar di situ? Di ujung utara Kanada, ada Danau Anji Kuni yang nggak bersahabat. Area ini diselimuti salju selama 6 bulan. Anji Kuni pernah menjadi rumah bagi bangsa Inuit. Tapi rupanya ada hal mengerikan yang menimpa mereka. Lalu, apa persisnya? Misteri ini masih belum terpecahkan. Pada tahun 1930, Joe Lebel melewati sebuah desa terbengkalai yang kelihatan ganjil. Di situ nggak ada suara maupun tanda-tanda aktivitas manusia. Lalu, dia mulai ngebuka pintu rumah mereka satu persatu. Tapi semuanya kosong. Para penghuni desa itu telah pergi. Dan mereka cuma ninggalin 7 anjing penarik kereta luncur yang masih terikat di tiangnya. Sampai sekarang pun, nggak ada yang tahu pasti keberadaan mereka. Piramida Giza adalah salah satu tempat yang paling misterius di dunia. Piramida ini dibangun sebagai tempat pemakaman Viraun Kufu sekitar 4.500 tahun yang lalu. Bangsa Mesir berhasil mendirikan bangunan ini tanpa teknologi modern. Dan proses pembangunannya masih syarat dengan misteri. Tapi menariknya, semua piramida ini sejajar dengan sabuk Orion dan menghadap ke utara. Keindahan Taman Nasional Yellowstone memang sudah dikenal luas. Tapi di situ juga ada insiden misterius. Saat musim panas tahun 1929, ratusan orang yang mengunjungi tempat ini tiba-tiba jatuh sakit. Kanian ini awalnya cuma dialami oleh 6 karyawan, lalu segera menyebar ke para staff dan tamu hotel. Bahkan sampai sekarang, misteri ini belum terpecahkan. Padahal mereka nggak mengonsumsi makanan yang sama. Mereka juga nggak minum dari sumber air yang sama. Atau tinggal di hotel yang sama. Selalu waspada ya kalau kamu mau ke sana. Sungai Nid di Yorkshire Utara diyakini bisa ngubah semua benda jadi batu. Makanya tempat ini dikunjungi banyak turis dari seluruh dunia yang mau ngeliat fenomena tersebut secara langsung. Bersama penduduk lokal, mereka datang ke telaga sungai untuk naruh sejumlah barang. Sepeda yang ditaruh di situ akan membatu beberapa hari kemudian. Begitupun dengan boneka beruang. Banyak orang juga meyakini, siapapun yang berani nyebur ke dalam air akan mengalami nasib yang sama. Tapi menurut para saintis, itu cuma fenomena alam. Air di situ banyak mengandung mineral yang menghasilkan lapisan penyelubung. Dan lapisan keras ini membuatnya seperti membatu. Memangnya batu bisa bergerak sendiri di atas tanah ya? Bisa dong. Fenomena ini terjadi di Racetrack Playa, sebuah dasar danau kering di Taman Nasional Death Valley, California. Batu bergerak ini dijuluki sebagai batu berlayar dan mulai teramati sejak awal tak pun 1900-an. Penduduk lokal meyakini batu ini digerakkan oleh angin kencang. Tapi ada juga yang berteori kalau di situ ada medan magnet. Pada tahun 2014, para peneliti tahu kalau batu ini ternyata meluncur di atas lelehan es yang tertiup angin. Akhirnya, terpecahkan juga. Segitiga Bermuda sangat populer di seluruh dunia. Lebih dari 50 kapal dan 20 pesawat terbang diduga telah lenyap di Segitiga ini. Berbagai misi penyelamatan juga nggak pernah kembali lagi. Segitiga Bermuda sendiri terletak di lepas pantai Florida di tengah samudera Atlantik. Insiden misterius ini terjadi di pertengahan abad ke-19. Ada banyak teori yang membahas soal hilangnya kapal dan pesawat di Segitiga Bermuda. Sebagian mengklaim area ini terlalu berkabut sehingga menyulitkan navigasi. Teori lain menyatakan misteri ini bisa terpecahkan karena ada metana yang muncul ke permukaan laut. Tapi semuanya masih teori. Di Pakistan yang bergunung-gunung pernah ada kota Mohenjo-Daro. Situs arkeologi kuno ini berasal dari 2.500 tahun sebelum Masihi. Para saintis meyakini kota ini dibangun oleh peradaban lembah sungai Indus. Di sini ada jalan-jalan yang tertata rapi dan sistem drena sekompleks. Nggak ada yang tahu pasti peristiwa apa yang menimpa penduduk kota ini. Tapi para saintis menduga ada sesuatu yang melenyapkan kehidupan mereka secara total. Wah, misteri Pulau Pasca udah terpecahkan nih? Hmm, nggak tahu juga. Tapi kamu pasti familiar kan sama patung monolitik di kepulauan Polinesia ini? Namanya adalah Moai. Dan beratnya mencapai 90 ton. Patung ini dibangun oleh orang Rapanui. Tapi gimana sih cara mereka mindahin patung segede ini? Sampai sekarang pun nggak ada yang tahu pasti. Para peneliti dari University of California memperkirakan patung ini didirikan agar tanah di pulau tersebut lebih subur. Dan menurut analisis, tanah di bawah patung Moai memang lebih subur. Pepohonan bengkok di Polandia ini kelihatan aneh banget kan? Kutan kecil yang ditumbuhi pohon pinus ini kelihatan kayak di film-film sci-fi. Di sini ada sekitar 400 pohon pinus yang ditanam pada tahun 1930. Awalnya, semua pohon bengkok ke utara. Kemudian tumbuh tegak atas lagi. Nggak ada yang bisa ngejelasin alasan pastinya. Padahal, hutan di sekelilingnya ditumbuhi pohon pinus biasa yang berbatang lurus. Memangnya di dasar Danau Loch Ness di Skotlandia ada monster ganas? Nggak tahu sih, tapi yang jelas tempat ini kelihatan nyermin. Legenda monster Loch Ness mulai muncul sekitar tahun 1933. Sejak saat itu, banyak orang mengklaim pernah ngelihat naga, monster prasejarah, dan ular laut di danau itu. Mitos atau fakta nih? Water and Basin, dilepas pantai Australia, punya fenomena geologis aneh. Di situ, sering terjadi rentetan gempa bumi dasyat. Fenomena ini memang biasa terjadi di atas garis patahan, tempat bertemunya dua lempeng tektonik. Tapi, Wharton Basin terdapat di lempeng Australia. Meski begitu, para peneliti meyakini kalau di situ ada patahan baru. Inilah satu-satunya alasan yang bisa ngejelasin fenomena aneh di Wharton Basin. Kutub Utara merupakan salah satu tempat terpencil di dunia yang sangat misterius. Ada daratan beres dan orang hilang. Di akhir tahun 1840, ekspedisi Franklin yang terdiri lebih dari 130 orang diketahui hilang di kawasan ini. Sejublah bukti baru ditemukan 150 tahun kemudian, yaitu berupa sepatu kulit dan potongan jurnal. Waduh, jangan-jangan mereka semua udah direkrut sama Sinterklas untuk kerja di pabrik mainannya. Itu sih cuma teori bikinanku. Machu Picchu dikenal sebagai kota Inka yang hilang. Tempat ini telah jadi warisan peradaban Inka yang kuat. Tapi fungsi pendirian situs ini masih jadi misteri. Benteng ini dibangun di ketinggian 2130 meter di atas permukaan laut sekitar 1450 tahun sebelum Masehi. Lalu pertanyaannya, kenapa sih mereka bikin kota kayak gini di tempat yang sulit diakses? Para arkeolog tahu kalau sebagian besar kota ini dibangun di bawah tanah. Sekitar 60 persennya masih belum dieksplorasi. Mungkin masih terkubur di bawah tanah. Palung Mariana memang sangat dalam dan gelap. Bayangin aja, di bawah sana nggak ada sinar matahari dan airnya dingin banget. Di tempat sedalam ini, kemungkinan besar nggak ada kehidupan. Tapi, para penyelah mengklaim telah mendengar bunyi aneh dari palung itu. Catatan tentang bunyi misterius ini bikin sebagian orang yakin kalau di palung ini ada monster laut dalam. Ih, serem banget. Kabur! Lebih dari 50 kapal dan 20 pesawat telah menghilang di Segitiga Bermuda sejak pertengahan abad ke-19. Area ini nggak tertera di semua peta konvensional dan nggak masuk dalam wilayah resmi Samudera Atlantik. Perairan ini berada di dekat pantai Tenggara Amerika Serikat dan masih banyak menyisakan ketakutan di kalangan pelaut. Karena nggak takut, kamu mau ngebuktiin kalau tempat ini cuma biasa-biasa aja. Kamu berlayar ke Segitiga Bermuda dengan perahu kecil sesampainya di tengah laut. Kamu segera mematikan mesin dan menunggu. Beberapa jam kemudian, matahari mulai turun ke bawah Cakrawala. Malam pun tiba, saat kamu mau kembali ke pantai, tiba-tiba suasananya menjadi sangat tenang. Kemudian terdengar kecipak air, dan saat kamu mengamati airnya, ratusan ikan berenang ke permukaan. Makhluk bertubuh besar telah bikin mereka kabur untuk nyari perlindungan. Kemudian muncul sesuatu dari dalam air. Setelah itu, kamu ngeliat dua binar mata besar. Tentakel panjang mulai meraih perahumu. Jangan-jangan salah satu mitos paling nyeremin soal Segitiga Bermuda emang beneran ada. Cumi-cumi raksasa menyeret kapalmu ke dalam air. Cerita tentang cumi-cumi ini muncul jauh lebih lama sebelum mitos Segitiga Bermuda. Selama berabad-abad, pelaut dari Norwegia dan Greenland menghidupkan cerita Kraken si raksasa laut yang mengerikan. Dalam cerita itu, Kraken bisa menghancurkan dek kapal dengan tentakel raksasanya. Kemudian menyeretnya ke dalam air. Kehadiran makhluk ini nggak bisa dilacak karena Kraken mendekati korbannya bukan dari samping, melainkan dari bawah. Itu semua memang cuma kabar burung, tapi di abad ke-19, bukti ilmiah tentang keberadaan monster ini mulai mengemuka. Paruh cumi-cumi misterius ditemukan di pantai Denmark. Diameternya sekitar 7,6 cm atau seukuran telapak tangan manusia. Jadi udah jelas, Kraken itu memang ada dan menjadi salah satu jenis cumi-cumi raksasa. Sejak saat itu, lebih dari 21 spesies cumi-cumi raksasa telah ditemukan. Tapi, rekaman video pertamanya berasal dari tahun 2004, tepatnya di perairan Atlantik Utara, nggak jauh dari segitiga bermuda. Ahli biologi kelautan memakai umpan untuk menarik cumi-cumi itu dari kedalaman laut, tubuhnya sepanjang 9 meter atau sekitar setengah gerbung kereta. Tiba-tiba hewan itu muncul dari kegelapan laut dan segera menyambar umpan. Tentakelnya mencengkram kuat-kuat. Setelah itu, banyak kasus penampakan cumi-cumi bisa dilihat via foto dan video. Cumi-cumi raksasa terdampar di pantai dan berenang melewati kapal. Menurut sejumlah catatan, cumi-cumi terbesar yang pernah ditemukan berukuran 18 meter dan beratnya hampir 1 ton. Itu setara dengan bus besar. Sebagian ilmuwan meyakini, cumi-cumi raksasa bisa tumbuh hingga 45,7 meter atau hampir 2 kali ukuran lapangan basket. Tapi tubuh besarnya belum cukup ampuh untuk menenggelamkan kapal. Untuk memuluskan aksinya, cumi-cumi perlu efek kejutan. Hewan ini muncul dari kedalaman laut, jadi nggak akan terlihat dari deck. Tapi, ia bisa melihat perahu dari kejauhan karena bola matanya paling besar di seluruh dunia. Ukurannya aja segede bola basket. Penglihatannya ini memungkinkan si cumi-cumi raksasa untuk mengamati mangsa dari area gelap di kejauhan. Kebanyakan makhluk hidup di bumi nggak akan bisa melihat dalam kondisi begini. Cumi-cumi itu melihat ke kapalmu dan menjadikanmu sebagai incaran. Ia segera mendekati perahumu dan menyerang dengan tentakel. Cumi-cumi punya 8 anggota gerak dan 2 tentakel panjang untuk memasukkan makanan ke mulut paruhnya. Lengan lainnya punya puluhan cangkir hisap yang penuh dengan gigi tajam. Nggak ada yang bisa lepas dari cengkramannya. Cumi-cumi ini melilit perahumu dengan tentakelnya dan gigi di tiap lengannya mulai menggigit idek. 2 tentakel panjang bisa langsung menarikmu saat kamu mencoba kabur. Cumi-cumi ini bisa bikin perahumu oleng dan mulai tenggelam. Saat nyoba memberontak dari 2 tentakel panjang itu, kamu malah tersungkur. 8 lengannya mencengkramu kuat-kuat dan kamu bisa mendengar lambung perahumu mulai retak. Tubuhmu terbilang besar, tapi ia masih belum bisa menenggelamkan benda logam besar. Jadi kemungkinan, cumi-cumi raksasa juga nggak bisa menenggelamkan kapal besar yang menghilang di segitiga bermuda. Akhirnya monster itu mulai berenang ke dasar laut dan kali ini kamu beruntung. Tapi kalau diserang 2 ekor sekaligus, kemungkinan besar kamu nggak akan selamat. Keberadaan cumi-cumi raksasa telah terbukti lebih dari 150 tahun lalu, tapi masih sedikit yang diketahui. Apalagi mereka termasuk hewan yang paling sulit ditemui di seluruh dunia. Mereka berenang cepat dan lebih sering berada di kedalaman 396 sampai 914 meter. Untuk sampai ke situ, kita perlu kapal selam canggih dan peralatan besar yang menghasilkan banyak suara. Cumi-cumi akan segera mendengarnya dan buru-buru kabur. Para ilmuwan masih belum mengetahui perilaku, kehidupan sosial, kebiasaan atau jarak kerenang mereka pada siang hari. Terlebih lagi, kita nggak tahu jumlah cumi-cumi seperti ini yang ada di bawah sana. Lautan kita baru terjamah 5 persennya aja dan kemungkinan ada jutaan cumi-cumi raksasa yang berenang di dalamnya. Semisal, ada ratusan tentakel raksasa yang mencengkrang sekelompok kapal yang berlayar melalui segitiga bermuda. Beberapa abad yang lalu, berarti mereka bisa menenggelamkan satu armada sekaligus karena kapalnya lebih ringan dan cuma terbuat dari kayu. Cumi-cumi melilitkan tentakelnya yang kuat pada dek sambil melubangi badan kapal dengan paruh tajam. Cangkir hisap bergigi bisa matahin tiang dan merobek layar. Air membanjiri lambung kapal dan perlahan naik ke dek. Kapal pun tenggelam cuma dalam hitungan menit. Korban selamat yang berhasil sampai di pantai langsung info-in soal monster besar itu. Dari sinilah muncul legenda Kraken. Untuk saat ini, udah ada teknologi sonar dan peralatan pemantau laut. Kamu nyalain mesin perahu untuk kembali ke pantai, tapi kemudian muncul sekitar 30 tentakel yang menggapainmu dari dalam air. Tiga cumi-cumi raksasa mencengkrang perahumu dari semua sisi, kemudian menarikmu. Tuh, gimana nih? Kamu nggak bisa kabur. Ada mata hitam yang menatap langsung ke arahmu. Dan saat itu juga, kamu nemu solusinya. Cumi-cumi menghabiskan seluruh hidupnya dalam gelap dan nggak suka dengan cahaya. Dan kamu punya roket sinyal, lalu kamu memakainya untuk menakut-nakuti semua monster itu. Ketika cumi-cumi tadi menyelam lagi ke dalam air, tapi ternyata balik lagi. Kamu melepaskan sejumlah roket ke laut dan menjerit ketakutan. Lempu merah menerangi kegelapan laut, dan kamu ngeliat tentakelnya bergerak-gerak. Mereka berenang menjauh untuk nyari aman, dan dengan kecepatan penuh, kamu berlayar ke pantai dan melepas semua sinyal kebakaran ke air. Kamu nggak mau ngasih celah ke cumi-cumi itu lagi. Akhirnya, kamu udah nyampe di darat dan nggak mau lagi datang ke tempat ini. Tapi cumi-cumi raksasa nggak cuma ada di segitiga bermuda. Mereka dijumpai di seluruh lautan di dunia ini. Mungkin cumi-cumi raksasa udah jadi biang kerok atas hilangnya banyak kapal, tapi hal ini nggak bikin segitiga bermuda menjadi unik. Perahu dan kapal kargo bisa menghilang di seluruh kawasan Atlantik. Segitiga ini juga nggak masuk dalam 10 tempat yang paling berbahaya. Apalagi, kawasan ini termasuk salah satu rute pelayaran yang paling populer yang melintasi samudera Atlantik. Kalau kapalnya banyak, yang tenggelam juga makin banyak. Tapi sejumlah ilmuwan meyakini kapal ini tenggelam karena badai dan angin yang kuat. Kawasan bermuda punya tekanan tinggi yang bisa menggerakkan badai ke arahnya. Ombaknya juga sangat tinggi dan bisa menggulingkan kapal. Guntur dan kilatan yang terus terjadi bisa mematikan pesawat. Medan magnet bumi melemah di lokasi segitiga ini. Area ini berfungsi sebagai perisai yang memantulkan partikel surya. Di sini, radiasi matahari melewati lapisan atas atmosfer dan bisa berdampak negatif pada pengoperasian perangkat elektronik yang ada. Selain itu, ada teori yang menyatakan kalau segitiga bermuda merupakan pusat anomali magnetik. Lalu para ilmuwan menganalisis peta magnetik di wilayah ini tapi belum menemukan keanehan. Legenda segitiga bermuda merupakan salah satu dari beberapa misteri yang belum terpecahkan. Mari kembali ke sekitar 600 tahun lalu. Cerita berawal saat seorang pria Italia ingin berlayar ke Asia. Sebuah benua yang kaya akan rempah-rempah, sutra, mineral, dan hal berharga lainnya. Melintasi jalur darat akan memahakan waktu sangat lama. Jadi, dia berpikir, Hei, bagaimana kalau kita rakit kapal yang tangguh, mengumpulkan beberapa pelaut, dan berlayar ke Asia? Kenapa tidak? Pria itu adalah Christopher Columbus. Pada tahun 1492, dengan sedikit bantuan dari keluarga kerajaan Spanyol, dia memulai pelayarannya. Semua berjalan lancar, selain mengambil arah yang salah tentunya. Tapi begitu mencapai akhir pelayarannya, dia sadar ada hal yang sangat aneh. Kala itu, dia tidak tahu dia tengah berlayar melewati segitiga bermuda yang terkenal. Segitiga bermuda, tak ada jalan pulang. Tempat menyeramkan antara bermuda, Puerto Rico, dan Florida. Ada banyak kisah kapal, perahu, dan pesawat hilang ke dalam dunia misterius ini. Beberapa ditemukan bertahun-tahun kemudian, dan beberapa lenyap dari muka bumi. Tenggelam tak berbekas di dasar laut. Mungkin. Satu hal yang kita tahu pasti, tak ada yang tahu apa yang terjadi di sana. Orang-orang mencoba mencari tahu selama bertahun-tahun. Tapi sia-sia, nihil, tanpa hasil. Jadi, apa yang Christopher Columbus lihat malam itu? Apa yang sangat membuatnya takut? Berdasarkan catatannya, Columbus melihat kilat besar di langit. Tak peduli setangguh apapun, jika kamu berlayar tanpa tahu lokasimu, lalu melihat kilatan besar di depan mata, huff, kalau aku sih udah pasti bersembunyi di bawah dek. Mengunyah lemon, atau entahlah. Tapi segitiga bermuda bukan satu-satunya misteri laut di luar sana. Pernah dengar kraken? Gurita raksasa yang menelan bulat-bulat sebuah kapal? Belum. Kamu beruntung. Bayangkan kamu sedang berlayar di atas kapal, angin meniup rambutmu, kamu berkacak pinggang seperti dalam film Bajak Laut. Lalu, seekor gurita raksasa muncul tiba-tiba dari dalam air yang dingin dan gelap, melilitkan tentakelnya pada kapalmu dan menyeretnya ke dasar laut. Untungnya kamu punya sekoci. Bagaimana dengan ular laut raksasa? Mengejat perahumu dengan kencang, mencari camilan di siang hari. Makhluk ini disebut lewetan, dan kamu sebaiknya berharap makhluk ini tidak nyata. Atau siren? Makhluk laut yang kejam tapi cantik. Mereka suka duduk-duduk di bebatuan dan berkaraoke. Suara ajaibnya menarik para pelaut, yang kemudian menggerakkan kapal mereka langsung menghantam bebatuan tajam. Sebaliknya, Putri Duyung, ah sangat keren. Mereka juga suka bernyanyi, tapi tidak membuat kapal tabrakan. Putri Duyung yang baik, mereka nyatakan. Dan jangan lupa bajak laut berkaki tajam. Arr! Menjarah, menyerang, berkata arr setiap dua detik. Arr! Apalagi yang mereka lakukan sepanjang hari. Jadi, kembali ke teman kita dari Italia, Columbus. Mungkin dia hanya melihat hujan badai? Duh! Kenapa tidak kepikiran ya? Ya, 600 tahun lalu, aku belum lahir. Aku juga tak ada di sana saat itu. Mana mungkin aku tahu? Anehnya, dia tak pernah menyebut-nyebut ombak besar, hujan deras, atau angin kencang. Hanya sebuah kilatan di langit. Mungkin beberapa lumba-lumba sedang main kembang api? Columbus menulis, setelah kilatan itu, jarum kompasnya mulai bergerak tak terkendali. Ini tambah aneh, aneh dan aneh saja. Tulisannya berakhir dengan kura-kura ramah berkaca mata hitam yang keluar dari air, mendorong tiga buah kapal ke pantai, dan semua orang pergi untuk membeli hotdog. Oh, bercanda. Lalu, apa yang terjadi? Kini, para ilmuwan berpikir mereka telah mendapat jawabannya. Tabu drumnya, sebuah asteroid yang jatuh di laut. Kasus selesai. Tapi tunggu, lalu kompasnya kenapa? Apa hubungannya kompas dengan asteroid? Asteroid memiliki bentuk dan ukuran berbeda-beda, tapi mereka seperti telur coklat. Bagian terbaiknya ada di dalamnya. Mereka dipenuhi mineral dan logam seharga kuadriliunan rupiah. Para ilmuwan bahkan mencoba mencari cara mendarat di atas asteroid besar dan menambangnya. Nah, tentunya harus yang berukuran sangat besar. Maksud saya seukuran Rhode Island. Kenapa? Karena kemungkinan asteroid sebesar ini memiliki medan magnet, mengudahkan manusia untuk mendarat di atasnya. Para ilmuwan berpikir medan magnet di sekitar asteroid bisa bertahan selama jutaan tahun. Misteri terpecahkan. Bisa jadi, kompas Kapten Christopher Columbus menggila karena ada asteroid yang jatuh di hadapannya. Pendapat ini bisa jadi penjelasan dibalik kisah-kisah aneh soal segitiga bermuda lainnya. Sekitar 100 tahun lalu, kapal USS Cyclops meninggalkan Barbados menuju Baltimore dan berlayar melewati segitiga bermuda. Malang, kapal itu tak pernah berlabuh. Untuk waktu yang lama, tim pencari berusaha menemukannya, tapi tak berhasil. Kapal itu hilang begitu saja. Pada tahun 1945, lima pesawat militer hilang tanpa jejak saat terbang di atas segitiga bermuda. Tapi, jika benar ada asteroid di dasar laut, kenapa setelah 500 tahun berlalu, asteroid ini masih saja menyebabkan masalah? Radar dan kompas zaman dulu bergantung pada medan magnet bumi. Radar digunakan untuk melacak penerbangan di seluruh dunia. Kesalahan pembacaan radar? Tentunya ini masalah besar. Coba letakkan magnet di dekat kompas. Lihat apa yang terjadi. Jarum kompas sebenarnya merupakan sebuah magnet kecil, selalu menunjuk ke utara. Tapi jika kamu menaruhnya di samping magnet yang cukup kuat, jarumnya akan berputar menghadap magnet kuat ini. Bagaimana jika kompas inilah satu-satunya yang kamu punya untuk memandumu ke daratan? Para kapten kapal dari Tiongkok adalah yang pertama menemukan kompas. Sebelumnya, orang hanya bisa berlayar di sepanjang pantai atau hanya menuju pulau-pulau dalam jarak pandang mereka. Kala itu, memiliki kompas berarti para pelaut dapat menulis tujuan mereka sehingga pelaut lain bisa pergi ke sana juga. Jadi, dengan kemajuan teknologi yang kita punya, ada satu pertanyaan. Apakah asteroid itu masih ada di bawah sana? Bagaimana kalau kita menyelaminya untuk mencari tahu? Ini tidak akan jadi penyelaman pertama ke dasar laut yang sangat dalam. Kita sudah pernah menyelami Palung Mariana, palung terdalam di bumi. Palung Mariana membuat pendakian Gunung Efres tampak mudah. Sejauh ini, hanya dua orang yang pernah menyelaminya. Karena palung ini sangat dalam, tekanan airnya sangat besar. Satu-satunya cara menyelami ke sana adalah dengan tank berteknologi canggih yang tak akan hancur pada tekanan tinggi. Dan alat seperti ini tidaklah murah. Ada apa di sana? Hanya kegelapan, keheningan, dan keindahan. Juga banyak hewan aneh. Segitiga bermuda tidak sedalam Palung Mariana. Jadi, kita mungkin bisa menyelaminya suatu hari nanti. Dan kita mungkin bisa melihat asteroid yang dilihat Columbus. Tapi kali ini ada jutaan ikan kecil di atasnya, yang telah menjadikannya rumah mereka. Semua kapal dan pesawat yang hilang seharusnya juga ada di bawah sana. Atau kita mungkin melihat sesuatu yang tak pernah kita duga sebelumnya. Kita mungkin akan menemukan spesies kuno gurita, hiu, dan pura-pura dengan kemampuan istimewa seperti melihat dalam gelap. Atau malah menemukan emas. Banyak kapal penuh emas dan perak tenggelam dalam perjalanan pulang ke Eropa dari Amerika. Beberapa bangkai kapal punya bekas terbakar. Ada juga yang terbelah dua. Sebagian besar dari bangkai-bangkai kapal ini masih ada di luar sana. Para penyelam dari Jepang pernah menemukan sesuatu yang mirip piramida bawah air kuno. Mereka bahkan tak tahu pasti apakah benda itu terbuat secara alami atau dibuat oleh manusia. Di Laut Baltik, seseorang menangkap penginderaan sonar yang aneh. Pesawat antariksa atau hanya batu yang berbentuk unik. Sebuah danau di Swiss menyembunyikan sebuah mobil vintage. Setelah diangkat ke darat dan dibersihkan, mobil itu terjual seharga lebih dari 4,9 miliar rupiah. Dan bannya masih berisi angin. Nelain Jepang pernah menemukan perawa kecil berbentuk bundar dengan kaca di atasnya. Ada seorang perempuan berambut merah di dalamnya. Beberapa orang berpikir itu adalah dongeng yang menjadi kenyataan. Ada juga yang mengira dia makhluk ajaib. Dan beberapa lainnya berpikir wanita itu adalah seorang mata-mata. Segitiga bermuda memang terdengar menyeramkan. Tapi pulau-pulau di dekatnya sungguh luar biasa. Bermuda adalah pulau kecil yang orang-orangnya berbicara dalam bahasa Inggris. Dan titik lain segitiga ini adalah ujung Florida dan pulau Puerto Rico. Sekarang bersiaplah untuk menyelami lautan misteri alias Laut Hitam. Ini adalah perairan pedalaman terbesar di dunia. Lebih besar dari seluruh negara bagian California. Di sini terdapat puluhan kapal yang hilang dan beberapa terowongan bawah laut rahasia. Dan beberapa orang percaya bahwa tempat ini adalah tambang kuno yang ditambang dalam 6 tahap. Laut Hitam memiliki lapisan vertikal yang berbeda yang tidak bercampur dengan salinitas yang lebih tinggi dan lebih rendah. Air asin berasal dari Mediterania dan air tawar berasal dari sungai. 10 sungai terbesar di Eropa mengalir ke Laut Hitam. Laut Hitam menerima lebih banyak air tawar dari sungai dan curah hujan daripada air yang hilang akibat penguapan. Air ekstra itu mengalir melalui selat Bosporus ke Laut Marmara. Ada dua aliran yang melewati selat ini. Aliran atas meninggalkan Laut Hitam dan membawa air permukaan keluar dari sana. Aliran bawah membawa air asin dari Mediterania ke Laut Hitam. Itulah sebabnya lapisan atas Laut Hitam kurang padat dibandingkan lapisan bawahnya yang lebih asin. Oksigen yang berasal dari atmosfer dan fotosintesis tetap berada di lapisan permukaan. Segala sesuatu yang lebih dalam dari sekitar 91 meter hingga 152 meter di dekat tepi tidak cocok untuk kehidupan. Hanya bakteri tertentu yang dapat bertahan hidup dalam kondisi ini. Meskipun tidak ada udara di kedalaman Laut Hitam, lapisan atas merupakan rumah bagi sekitar 750 spesies fitoplankton. Telur dan larva ikan dan inverte berata mendingin di daerah pesisir. Ada juga 180 spesies ikan di Laut Hitam dan beberapa di antaranya berharga, seperti makarel kuda, dogfish berduri, dan spread. Ketinggian air di Laut Hitam selalu sama karena tidak ada air pasang atau surut. Jadi lautnya selalu tenang, sunyi, dan tentram di permukaan. Namun, ada satu hal yang mengejutkan, sungai bawah laut. Ini adalah arus air asin yang mengalir melalui selat bosporus dan di sepanjang dasar laut. Penemuan luar biasa ini dibuat oleh para ilmuwan dari University of Leeds dan diumumkan pada tahun 2010. Ini adalah sungai bawah laut pertama yang pernah ditemukan. Sungai ini terbentuk karena air asin dari Laut Mediterania mengalir melalui selat bosporus ke Laut Hitam yang airnya tidak terlalu asin. Zona tanpa udara di laut adalah ruang konversi yang ideal untuk semua yang tersembunyi di dasarnya. Laut Hitam bagaikan harta karun bagi bangkai kapal, dan kita menemukannya secara tidak sengaja. Beberapa arkeolog maritim sedang mempelajari permukaan laut untuk melihat seberapa cepat permukaan air naik setelah zaman es terakhir. Dan mereka menemukan lebih dari 40 bangkai kapal yang sebelumnya tidak diketahui sebagai bonus. Para peneliti menggunakan dua kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh untuk menjelajahi dasar laut dan bangkai kapal. Berkat itu kita memiliki video dan gambar tiga dimensi yang mendetail dari kapal-kapal tersebut yang disatukan dari ribuan foto beresolusi tinggi. Menurut The New York Times, beberapa penemuan menonjol di antara 44 kapal yang ditemukan, termasuk sebuah kapal perdagangan abad pertengahan dari abad ke-13 atau ke-14. Anggota ekspedisi menjuliki kapal lain dari kekaisaran Ottoman sebagai bunga laut hitam karena ukiran kelopaknya yang indah. Tim juga melihat detail yang tidak biasa pada kapal-kapal lain, seperti tali yang melingkar, bekas pahat, kemudi, dan ukiran lainnya. Sejauh ini, mereka belum mengumumkan rencana untuk menggali bangkai kapal tersebut. Namun, kapal-kapal itu mungkin dipenuhi dengan harta karun bersejarah seperti buku, perkamen, dan dokumen. Patut dicoba untuk menyelamatkannya. Penemuan paling luar biasa di Laut Hitam adalah apa yang diyakini oleh para arkeolog sebagai bangkai kapal tertua yang masih utuh di dunia. Kapal ini telah terbaring tak terganggu selama lebih dari 2.400 tahun. Namun, kapal Yunani kuno dengan panjang 23 meter ini ditemukan dengan tiang, kemudi, dan bangku dayung yang semuanya masih berada di tempatnya, lebih dari 1,6 kilometer di bawah permukaan. Para peneliti meyakini bahwa kapal tersebut merupakan kapal dagang seperti yang digambarkan pada tembikar Yunani kuno, seperti Siren Vase di British Museum. Fas ini yang berasal dari periode yang sama menunjukkan sebuah kapal yang memelodiseus melewati manusia duyung. Tim mengambil sepotong kecil untuk penanggalan karbon dan hasilnya mengonfirmasikan itu adalah bangkai kapal utuh tertua yang diketahui manusia. Fakta bahwa kapal itu begitu detail dan terawat dengan baik layak mendapat tepuk tangan meriah bagi para pembuat kapal di dunia kuno. Tanpa mikroba, cacing, atau makhluk lain yang menggerogoti bangkai kapal, tidak heran jika kapal-kapal tersebut berada dalam kondisi yang hampir sempurna. Jika Titanic tenggelam di perairan ini, kita akan menemukannya dalam kondisi yang jauh lebih baik sekarang, tidak dimakan oleh mikroorganisme bawah laut yang jahat. Ada sebuah teori menarik yang disebut hipotesis banjir laut hitam, yang menyatakan bahwa banjir besar terjadi sekitar 7,500 tahun yang lalu. Tuh ahli geologi pada tahun 90-an berpendapat bahwa pada akhir zaman es terakhir, ketika iklim bunyi memanas, lapisan es mencair dan permukaan air laut naik. Laut hitam adalah danau air tawar yang jauh lebih kecil. Laut hitam dipisahkan dari Laut Mediterania oleh bendungan alami di Selat Bosporus. Ketika permukaan laut global naik, Laut Mediterania meluap kecekungan Laut Hitam. Para ahli menunjukkan bahwa permukaan air laut naik 15 cm setiap hari, membanjiri permukiman pesisir dan mengubah lingkungan untuk selamanya. Sampel dari dasar Laut Hitam menunjukkan pergeseran mendadak dari spesies air tawar ke spesies laut sekitar waktu itu, yang berarti air asin masuk dengan signifikan. Survei bawah air juga menemukan apa yang tampak seperti garis pantai tua dan struktur buatan manusia. Jadi orang-orang tinggal di daerah yang sekarang terendam oleh Laut Hitam. Ditambah lagi, waktu terjadinya banjir ini sesuai dengan pola migrasi manusia ke Eropa, Asia, dan Afrika. Mereka juga mengatakan bahwa banjir ini bisa jadi merupakan banjir dasyat dari kisah Bahterano. Para pengkritik teori banjir mengatakan bahwa buktinya tidak sesederhana kelihatannya. Beberapa orang berpikir bahwa transisi dari air tawar ke air asin di Laut Hitam terjadi secara bertahap, bukan banjir yang terjadi secara tiba-tiba. Mereka juga memperdebatkan apakah orang-orang meninggalkan pemukiman sebelum mereka tenggelam atau sebagai akibatnya. Sebuah catatan sejarah kuno yang sudah ada sejak sekitar satu abad yang lalu menyebutkan bahwa ada dua terowongan bawah tanah yang dimulai dari daerah yang sekarang bernama Rumania dan Bulgaria dan membentang hingga ke bawah Laut Hitam hingga ke Turki. Dahulu, para petani menggunakan terowongan ini untuk memindahkan kawanan domba mereka ke Kaisaran Ottoman dan negara-negara di semenanjung Asia Kecil. Siapa yang membangun terowongan ini dan mengapa terowongan ini berada di bawah laut masih menjadi misteri. Pada suatu saat, pintu masuk ke terowongan-terowongan ini ditutup demi keamanan nasional dan dijaga dengan ketat. Pasukan keamanan mengetahui semua tentang terowongan besar ini dan menjaga agar tidak ada yang masuk. Pada tahun 90-an, sekelompok orang yang bekerja di Terusan Danube, Laut Hitam secara tidak sengaja menemukan pintu masuk lain ke terowongan misterius ini. Yang satu ini berada di sebuah pemakaman di sebuah kota di Rumania. Para pekerja kanal menggunakannya secara teratur untuk menyeberang ke Bulgaria. Satu hal lagi yang keren dari kedua terowongan ini adalah beberapa orang berpikir bahwa terowongan ini dibangun ribuan tahun yang lalu. Jika kamu pernah mencoba menggali terowongan di bawah laut, kamu akan tahu betapa rumitnya hal itu, bahkan sekarang dengan semua teknologi yang kita miliki. Jadi jika terowongan-terowongan itu benar-benar setua itu, siapapun yang membangunnya pasti sangat canggih pada masanya. Ada legenda urban yang mengatakan bahwa Laut Hitam memiliki segitiga bermuda versinya sendiri. Para nelayan menggambarkan adanya pusaran air liar yang muncul entah dari mana dan menyeret seluruh kawanan burung, kapal, dan bahkan pulau-pulau kecil di bawah laut. Dan suatu ketika keadaan menjadi lebih liar dengan adanya sebuah kapal yang lenyap dalam kondisi yang aneh pada tahun 1944. Saat itu siang hari dan kabut hitam dengan gelauan hijau tiba-tiba menyelimuti kapal tersebut. Tidak ada yang pernah melihat sejak saat itu. Dan tidak ada yang tahu pasti apakah kisah ini benar. Tapi pasti menambah sentuhan seram pada misteri Laut Hitam. Kalau kamu menarik garis lurus pada peta, lalu menghubungkan Pulau Bermuda, Puerto Rico, Miami, dan kembali ke Bermuda, bentuk apa yang akan muncul? Pastinya segitiga Bermuda. Kawasan terkenal yang telah menelan ribuan kapal dan pesawat selama berabad-abad. Seakan belum cukup misterius aja ya. Kedalaman lautnya juga menyimpan banyak tanda tanya. Bahkan tanda-tanda anehnya bisa terlihat. Pure! Kapal selamu nyemplung ke dalam air dan mulai menyelami lautan hingga kedalaman 30, 300, 600, dan 900 meter. Kondisi di luar semakin gelap, dinding kapalmu mulai berderit saat tekanannya naik hingga lebih dari 10.000 kilopaskal. Tekanan segitu setara dengan grand piano yang menghimpit seluruh tubuhmu. Setelah sampai di tujuan, kamu bisa melihat monster yang ditunggu-tunggu. Si, pas banget nih momennya. Dari kejauhan, terlihat kilau hijau terang dalam gelap. Makin lama makin dekat dan ukurannya juga makin besar. Lihat tuh, hewan laut yang hobi banget bikin gigitan bulat kecil-kecil di tubuh ikan, lumba-lumba, paus, dan hiu lain. Apalagi kalau bukan hiu pemotong kue. Jangan terkecoh dulu sama ukurannya. Tubuhnya memang cuma sepanjang pin bowling. Tapi cara hidupnya itu lho, parasit. Ia akan memangsah hewan lain dengan gigi tajamnya yang berderet-deret. Dalam sekali hap saja, makanan bisa langsung memenuhi perutnya. Setelah puas, ia bisa kabur dan melanjutkan hidup. Mangsanya juga sama, akan tetap melanjutkan hidup meski bagian tubuhnya telah koyak dengan bekas bulatan kecil. Berada di dalam kapal selam juga nggak begitu ngejamin kalau kamu akan aman lho. Hewan pemberani ini juga bisa memburu kapal selam. Udah lah, mending nggak usah nyari gara-gara dengan hiu yang bisa melubangi kapal selamu deh. Kita lanjutkan aja perjalanan ini biar bisa menyaksikan hewan aneh lain di dasar segitiga bermuda. Kalau kapalmu turun dua kali lebih dalam, kamu akan bisa melihat ikan naga. Nggak seperti penghuni perairan dalam lainnya yang berwarna hijau dan biru, ikan ini menghasilkan cahaya dalam kisaran infra merah. Cahaya ini bikin tubuhnya bersinar dalam intensitas yang nggak bisa dilihat oleh hewan laut lain. Akibatnya, ikan naga jadi sulit dimangsa dan dilihat mangsa. Ada juga hewan laut dalam yang sangat unik, cumi-cumi vampir. Ia bukan termasuk vampir, cumi maupun gurita, tapi tergolong dalam spesies unik. Matanya paling besar kalau dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Dan saat merasa terancam, cumi-cumi vampir akan menekuk lengannya. Sebetulnya sih sebagai upaya untuk membalikan tubuhnya. Kalau kamu melihat cacing bobit, mending jauhi aja deh. Hewan ini suka menguburkan diri di dasar laut dan cuma menyembulkan sebagian anggota tubuhnya. Beginilah cara cacing bobit memburu mangsa sambil membuka mulutnya yang mirip penjepit. Memangnya makanannya apa sih? Cacing lain dong? Atau ikan yang tubuhnya sampai 7 kali lebih jumbo. Ia menggunakan 5 antena untuk mendeteksi lokasi mangsa. Kemudian, hap! Dalam sekejap, cacing ini akan menerkam dan mencengkram si mangsa dengan mulut. Belum cukup sampai di situ, sambil mencengkram, ia akan menyuntikan bisa, lalu menarik tangkapannya menuju liang untuk kemudian disantap. Salah satu parit paling dalam di segitiga bermuda bernama Thung of the Ocean. Di sini juga terdapat hiu harimau. Hewan laut ini punya ciri khas belang harimau abu-abu gelap di sisi tubuhnya. Hiu harimau merupakan hiu predator terbesar kedua setelah hiu putih. Karena tubuhnya bongsor, makannya juga banyak. Ia memangsa mamalia laut, hiu kecil, pari, dan penyuh hijau. Sebetulnya, kamu bisa tahu umur hiu harimau cuma dengan melihat pola garisnya. Garis di tubuhnya akan pudar seiring waktu. Jadi, kalau si hiu masih muda, garis ini kelihatan lebih jelas. Di segitiga bermuda juga terdapat banyak zooplankton. Organisme kecil ini punya peranan penting dalam rantai makanan hewan laut. Tapi, kalau nggak ada yang memangsanya, zooplankton akan terus tumbuh pesat hingga menutupi seluruh dunia cuma dalam waktu 4 bulan. Nah, jenis zooplankton yang terbesar adalah ubur-ubur. Ubur-ubur sudah ada sebelum dinosaurus mendominasi bumi. Kalau kandungan air di tubuh kita ada 60%, di tubuh ubur-ubur 95%. Saat ia terdampar ke pantai, sebagian besar tubuhnya akan menguap cuma dalam hitungan jam. Ada juga ubur-ubur yang hidup abadi. Ubur-ubur ini bisa kembali ke siklus polip, lalu tumbuh lagi seperti makhluk dari planet lain. Ubur-ubur luar angkasa juga ada lho. Pada tahun 1990-an, NASA membesarkan ubur-ubur di ruang angkasa untuk mencari tahu perkembangan hewan ini tanpa gravitasi. Ubur-ubur ini bisa tumbuh sehat di ruang angkasa dan saat kembali ke bumi, hewan ini kesulitan menyesuaikan diri. Meski belum pernah keluar angkasa, belut Eropa sudah pernah keliling dunia. Ia berangkat dari Eropa menuju Laut Sargasso, lokasi Segitiga Bermuda. Saat larva, belut Eropa melayang-layang di lautan selama 3 tahun. Ia juga dikenal sebagai bunglon laut dan selama bertahun-tahun, belut Eropa terus berganti warna dari transparan menjadi kuning, lalu perak metali. Ia termasuk hewan nokturnal dan suka ngumpet. Wah, kamu mau temenan sama belut Eropa nggak nih saat malam-malam nyari makanan di kulkas? Cumi-cumi raksasa kurang lebih seukuran setengah panjang lapangan sepak bola. Hewan laut jumbo ini pernah terdampar di pantai Florida. Para peneliti curiga, raksasa ini berasal dari samudera Atlantik di dekat Segitiga Bermuda. Cumi-cumi raksasa termasuk hewan invertebrata terpanjang yang artinya ia nggak punya tulang punggung. Ukuran matanya paling besar di antara semua hewan, yaitu kurang lebih sebesar bola sepak. Hewan lain yang juga ada di dekat Segitiga Bermuda adalah Udang Gua Sterer. Ia sangat pandai bersembunyi, sehingga nggak ada yang tahu keberadaannya sampai tahun 2011. Sebagian udang gua betina menghasilkan banyak telur. Menurut para ilmuwan, satu ekor udang bahkan bisa punya sekitar 2.000 telur. Petrol Bermuda merupakan burung khas dari Bermuda. Ia menjadi burung laut paling langka kedua di dunia. Banyak yang mengira burung ini sudah punah. Tapi pada tahun 1951, Petrol Bermuda terlihat di pulau ini. Pikirannya bikin merinding. Kerapunasau hanya bisa ditemukan di pesisir Florida Selatan. Ikan ini memburu mangsanya dengan menunggu, lalu menyergap. Buruannya termasuk kepiting dan lobster. Tubuhnya mirip vakum cleaner, karena ia bisa mengisap makanan lewat mulut besarnya. Ikan ini memiliki mekanisme pertahanan diri yang mantul abis. Seperti bunglon, ia berubah warna saat merasa terancam. Tubuhnya bisa berubah warna menjadi lebih terang atau gelap, agar bisa berkamuflase. Hmm, pasti sulit dilihat ya. Kalau kamu kebetulan pergi ke segitiga bermuda, kamu mungkin akan melihat hiu martil. Ia menggunakan kepala martilnya untuk memotong mangsa di dasar laut. Bentuk kepalanya juga bisa mempertajam penglihatannya. Ia bisa melihat hampir 360 derajat ke sekeliling, ke atas, dan ke bawah. Penyusi sik mungkin tidak terlihat mengancam, tapi hewan ini akan memakan apapun yang bisa didapatkan paruhnya yang seperti burung. Spons laut, alga, dan bahkan ubur-ubur berbisa. Menu makanan mereka sebagian besar bisa dimakan, tapi lemak tubuh mereka bisa menyerap bisa dan racun sehingga mereka aman. Segitiga bermuda juga habitat cacing bercahaya hijau. Mereka bukan benar-benar cacing, melainkan larva yang mengeluarkan cahaya terang dari organ di dekat ekor. Cahaya ini membuat makhluk lebih kecil menghampiri mereka, sehingga memudahkan mereka untuk menangkap makan siang. Seringkali, mereka terlihat cukup biasa, tapi mereka memiliki jadwal tetap. Setiap malam ketiga setelah bulan purnama pada musim panas, pada waktu yang tepat, cacing bercahaya ini menyala. Kembali ke makhluk yang lebih seram di Segitiga Bermuda, kamu bisa menemukan Hiu Goblin. Dikenal sebagai fosil hidup, karena ia satu-satunya yang tersisa dari famili hewannya. Ukurannya hanya sekitar panjang lenganmu, dan rupanya biasa saja. Tapi perhatikan baik-baik deh saat mangsanya mendekat. Boom! Rahang Hiu itu keluar dari mulutnya, dan mencengkram makhluk malang itu. Begitu giginya menancap, rahangnya kembali ke dalam mulut Hiu itu, dan ya, kamu hidup di planet yang sama dengan makhluk ini. Hari itu semua terasa biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Kapal kargo SS Kotopaxi berlayar kembali. Kali ini menuju Havana, Kuba, untuk mengirimkan batu bara. Pada tanggal 25 November 1925, Kotopaxi memulai perjalanannya dari Pelabuhan Charleston, Carolina Selatan. Inilah perjalanan terakhir bagi Kapten Mayer dan awa kapalnya. Kapal ini melintasi kawasan Segitiga Bermuda, dan saat memasuki hari kedua, Kotopaxi mengirimkan sinyal darurat karena terjebak dalam badai tropis kuat, lalu terguling. Angin bertiup sangat kencang, dan kilat menyambar-nyambar. Air perlahan memenuhi palka kapal. Muncul kilatan putih benderang, dan kapal itu pun hilang tanpa jejak. Bangkanya ditemukan di Gurung Gobi, sangat jauh dari lokasi hilangnya. Ketiga puluh dua awak kapal beserta kapten, semuanya hilang. Kalau yang bagian Gurung Gobi sih, cuma fiksi. Dalam satu film besutan Steven Spielberg, diceritakan kalau alien telah memindahkan kapal itu ke Gurung Gobi. Tapi realitanya, Kotopaxi dan semua awaknya tidak pernah ditemukan. Kapal itu secara resmi dinyatakan hilang satu bulan kemudian, dan bangkanya tidak bisa ditemukan. Inilah salah satu contoh klasik dari kejadian misterius di Segitiga Bermuda. Tapi kebanyakan misteri akhirnya juga terpecahkan. Pada tahun 2020, Kotopaxi ditemukan. Jadi, Michael Barnett pindah ke Florida untuk mempelajari kecelakaan kapal di lepas pantai. Satu bangkai kapal telah membuatnya sangat penasaran. Ukurannya paling besar, dan penduduk setempat menyebutnya Bear Rack. Lokasinya sekitar 64 km dari St. Augustine, Florida Utara. Tapi belum ada yang berhasil mengidentifikasi badan kapal yang berkarat itu. Jadi, Michael mulai menyelidikinya. Dia mengukur Bear Rack dan mulai mengolah informasi yang bisa ditemukan. Dia juga meneliti ratusan surat kabar lama, membaca catatan asuransi, dan mempelajari artefak yang ditemukan di dalam bangkai kapal itu. Setelah beratus-ratus jam menggali informasi, Michael yakin itulah bangkai kapal Kotopaxi. Tapi, beberapa tahun sebelumnya ada rumor yang berembus kalau kapal itu telah ditemukan di lepas pantai Kuba. Penjaga pantai menemukan bangkai kapal kargo yang ukurannya hampir sama, sangat mirip dengan kapal yang lenyap pada tahun 1925 itu. Michael yakin mereka keliru. Kemudian, dia membentuk tim bersama beberapa jurnalis sains, dan meneruskan pencariannya. Tak lama kemudian, mereka mendapatkan bukti yang bisa menguatkan keyakinan Michael. Para penyelam menemukan katup kuningan bertuliskan huruf SV di atas bangkai kapal itu. Michael menyimpulkan kalau inisial ini merupakan nama perusahaan manufaktur Scott Valve. Kantor pusatnya berlokasi di Michigan, tak jauh dari tempat pembuatan Kotopaxi. Kemungkinan perusahaan itu telah memasok suku cadang Kotopaxi. Jadi, rupanya teka-teki itu sudah terjawab. Bear Rack dan Kotopaxi adalah kapal yang sama. Tapi, Michael masih harus mencari tahu penyebab kapal itu tenggelam. Adakah hal misterius yang terjadi pada Kotopaxi di Segitiga Bermuda? Kemudian, di antara tumpukan kertas usang, Michael menemukan testimoni dari tukang kayu kapal. Dia mengaku kalau tutup palka yang menutupi batu bara di kapal rusak parah sebelum kapal itu tenggelam. Saat tutup palkanya belum selesai diperbaiki, awak kapal mendapat perintah untuk berlayar ke kuba. Dengan kondisi begini, air akan mudah masuk ke kapal. Kemungkinan, air ini memenuhi palka selama badai tropis tersebut. Inilah yang sebenarnya menyebabkan Kotopaxi tenggelam. Tak ada yang misterius. Cuma kesalahan manusiawi kok. Ini cuma segelintir contoh kejadian hilangnya kapal dan pesawat di Segitiga Bermuda. Sebagian insiden masih belum terpecahkan. Dan sepertinya memang ada yang aneh. Salah satunya terjadi pada tahun 1948. Sebuah pesawat jet penumpang sedang menuju Miami dari San Juan, Puerto Rico. Ia juga menghilang di kawasan lenyapnya Kotopaxi. Ketiga puluh dua orang di dalam pesawat hilang tanpa jejak. Selama penerbangan, cuacanya cerah. Tapi, para ahli memperkirakan saat pesawat berada pada jarak 80 km dari pesisir, angin kencang mungkin telah menerjangnya sehingga pesawat itu keluar dari jalur penerbangan. Bertahun-tahun kemudian, pesawat serupa ditemukan di Segitiga Bermuda. Meski begitu, nomor registrasinya tidak ditemukan. Jadi, tidak ada yang bisa memastikannya. Yang lebih aneh justru terjadi pada tahun 1945. Lima pesawat menghilang sekaligus. Beberapa pilot peserta pelatihan sedang belajar keterampilan navigasi. Tapi, saat sudah selesai, mereka tersesat lalu menghilang. Banyak orang berasumsi kalau mereka cuma kehabisan bahan bakar. Bisa saja sih, tapi kok aneh ya? Mereka kan diawasi oleh pilot berpengalaman yang punya 2.500 jam terbang. Tentu, dia tak akan membiarkan para pilot pemula terbang terlalu jauh dari pangkalan mereka. Sampai sekarang pun, hal ini masih menjadi perdebatan. Sebagian orang meyakini, mereka mengalami kejadian supranatural di kawasan Segitiga Bermuda itu. Hmm, tak ada yang tahu pasti sih. Inilah keanehan lain yang terjadi di sana. Para ilmuwan pun belum bisa menjelaskan alasannya. Perjalanan waktu. Pada tahun 1970, Bruce Garnon sedang menerbangkan pesawat dari Pulau Andros menuju pesisir Florida. Saat berada di ketinggian 3.500 meter, awan raksasa muncul di hadapannya. Awan itu terus membesar, sehingga dia harus menerobosnya. Kemudian, pesawat itu dikelilingi kegelapan. Dan cuma dalam hitungan detik, semuanya hitam pekat. Tiba-tiba, Bruce melihat kilatan cahaya putih di sekelilingnya. Nyalanya sangat terang hingga menyinari seluruh langit. Objek itu memang bukan kilatan petir, tapi dia juga tidak tahu pasti. Pesawat Bruce terus menerobos awan aneh itu selama hampir setengah jam. Saat itu, awannya terlihat berubah bentuk. Area di sekeliling pesawat berubah jadi terowongan. Lalu, terowongan itu mulai menyempit. Bruce sangat panik saat berusaha mengendalikan pesawatnya. Semua instrumen dan peralatan navigasinya jadi kacau. Perangkat elektroniknya juga mati. Lalu, muncul cahaya putih di ujung terowongan. Seperti dalam film, pesawat itu lolos dari terowongan awan yang terus menyempit. Semuanya baik-baik saja, tapi Bruce sudah berada di dalam kabut putih. Dia tidak tahu lokasi pesawatnya saat itu. Maka, dia menghubungi stasiun pengendali darat. Saat mengetahui pesawatnya berada di ruang udara Miami, dia kaget bukan kepalang. Tidak mungkin, seharusnya Bruce menempuh jarak sekitar 400 km selama penerbangan. Dan biasanya waktu tempuhnya selama satu setengah jam. Tapi saat itu, dia bisa menempuhnya cuma dalam waktu 47 menit, hampir dua kali lebih cepat. Setelah mendarat, Bruce segera mengecek sisa bahan bakar di dalam tangki. Ternyata, bahan bakarnya cuma berkurang sedikit, beda dari biasanya. Kira-kira ada nggak ya penjelasan logisnya? Menurut catatan, pada hari itu telah terlihat banyak bintik matahari di permukaannya. Serta terjadi angin matahari kencang. Kondisi ini bisa mengacaukan kinerja perangkat elektronik dan peralatan di pesawat. Tapi bagaimana dengan awan misterius itu? Pesisir Florida menjadi tempat bertemunya dua arus udara kuat bertekanan tinggi dan bertekanan rendah. Akibatnya, banyak terjadi awan badai. Tapi, banyak yang masih memperdebatkan proses perjalanan waktu Bruce sampai bisa menempuh jarak secepat kilat. Sebagian orang meyakini ada semacam energi gelap misterius. Ada juga yang menuding Bruce sebagai penipu. Yah, kita belum tahu kebenarannya. Memangnya, ada kekuatan supranatural di Segitiga Bermuda. Atau mungkin semua itu cuma kebetulan dan cerita yang dibuat-buat saja? Yang jelas, Segitiga Bermuda menjadi tempat yang paling banyak melenyapkan pesawat dan kapal di seluruh dunia. Banyak kapal dan pesawat lenyap tanpa jejak. Para penumpang nggak pernah terlihat maupun terdengar lagi. Berbagai laporan tentang cahaya aneh di langit. Bukan, ini bukan adegan dari film blockbuster Hollywood mendatang. Tapi beberapa kejadian aneh yang dilaporkan selama lebih dari seabad di sebuah area dengan julukan mengerikan Kuburan Danau Ontario. Juga disebut sebagai Segitiga Bermuda Kanada atau Pusaran Marisburg. Lokasinya membentang di sebagian Danau Ontario dari Kingston ke County Prince Edward di Kanada dan turun ke Oswego, New York di Amerika Serikat. Kisah-kisah tentang area ini sama mengerikannya dengan dinginnya air danau di mana kisah itu terjadi. Cerita yang paling meresahkan melibatkan sebuah sekunar bernama Bavaria. Saat itu tahun 1889 dan kapal itu sedang diderek melintasi danau. Air yang deras memutuskan tali derek dan Bavaria hanyut menjauh. Syukurlah, sekunar itu kemudian ditemukan aman dan utuh. Tapi ada yang hilang, krunya. Tak seorang pun ditemukan di atas kapal. Yang membuat cerita ini makin ganjil adalah meja makannya tertata, ada roti yang baru saja dipanggang, serta uang dan surat-surat milik kapten semuanya ada. Bahkan ada burung kenari piaraan yang berkicau riang seolah-olah nggak ada masalah. Apa yang terjadi dengan kru kapal? Mungkin kita nggak akan pernah tahu dan ini bukan kejadian unik. Cuma satu dekade berikutnya di tahun 1900, tiga kapal Eniminus, Picton, dan Akasia sedang berlayar menyeberangi danau. Cuma dua kapal yang berhasil sampai ke tujuan akhirnya. Yang ketiga, Picton, sedang mengebut mendahului yang lain ketika kapal itu lenyap begitu saja. Menurut koki kapal Eniminus, kami berlayar dengan lancar di danau itu dan sedang bersenang-senang saat tiba-tiba kami melihat layar atas Picton terlepas. Lalu layar bawahnya jatuh, kemudian ketika kami berdiri dan melihat, Picton lenyap begitu saja. Mungkin kapal itu tenggelam, karena kemudian terlihat puing-puing di air. Tapi kapal itu sendiri dan semua kru-nya tak pernah ditemukan. Beberapa minggu kemudian, sebuah botol berisi catatan di dalamnya ditemukan di pelabuhan Shackets, New York. Catatan itu dari Kapten Sidley dari kapal Picton. Aku telah mengikat Fessy kepadaku dengan tali buangan sehingga kami akan ditemukan bersama. Fessy adalah anak lelaki kapten yang berumur 12 tahun. Catatan itu menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Jika para saksi benar, lenyapnya kapal itu cukup cepat. Kapan Kapten Sidley tahu dia sedang dalam bahaya? Kenapa dia nggak mengirim tanda bahaya kalau sudah ada peringatan? Kapan dia punya waktu untuk menulis catatan memasukkannya ke dalam botol dan mengikat dirinya dengan anak lelakinya? Ini benar-benar misteri. Dan bukan cuma kapal yang menabrak kekuatan aneh di area itu. Pesawat juga berjuang untuk melewatinya dengan selamat. Tahun 1975, Ron Scott terbang dari Bandara Picton dengan pesawat Cessna 172-nya. Saat memasuki pusaran Marisburg, pesawatnya miring ke samping. Selama beberapa detik, dia nggak mampu membetulkan posisi pesawat. Tapi begitu dia berhasil, kekuatan yang sama memiringkannya ke sisi lain. Sekali lagi, dia terjebak di sana selama beberapa detik tanpa mampu mengendalikan pesawatnya. Sebagai pilot terampil, dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Dia jelas lebih beruntung dibanding pilot Angkatan Udara Kanada, Barry Allen Newman. Newman berada di titik yang sama di tahun 1952 ketika dia kehilangan kendali pesawat jetnya dan jatuh ke danau. Sampai hari ini, jasadnya belum ditemukan. Total lebih dari 270 kapal dan setidaknya 40 pesawat telah berakhir tragis di area itu. Menambah misterinya, kadang orang melaporkan adanya cahaya atau bola terang atau pesawat gelap melayang di langit. Ini lebih sulit lagi dijelaskan. Para saksi yang melapor bersikeras bahwa mereka benar. Seatwell bilang dia melihat sebuah bentuk aneh seperti berlian bersegi banyak yang berputar perlahan di langit. Lalu, bentuk itu lenyap begitu saja. Orang lain mengaku telah melihatnya juga. Tentu saja pusaran Marisburg cuma satu dari beberapa tempat di seluruh dunia yang dikenal sebagai pusaran keji. Sebuah istilah yang ditemukan oleh ahli biologi dan penulis Ivan T. Sanderson. Dia menemukan 12 area lain dengan ukuran yang sama di permukaan bumi di mana terjadi hal-hal aneh. Yang paling terkenal tentu saja segitiga bermuda yang menakutkan itu. Berlokasi di samudera Atlantik di antara bermuda, Florida, dan Puerto Rico. Tempat ini telah dikambing hitamkan atas lenyapnya ribuan orang. Mereka masuk dengan perahu, pesawat, tapi enggak pernah keluar lagi. Bahkan penjelajah Christopher Columbus mengalami misteri segitiga bermuda selama pelayaran pertamanya ke Amerika tahun 1492. Dia bilang kompas-kompas menunjukkan arah yang salah. Ketinggian laut sepertinya berubah dramatis dan dia bahkan melihat berbagai cahaya aneh di langit. Tahun 1918, USS Cyclops yang merupakan salah satu kapal bahan bakar terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat, lenyap di sana. Karena 309 anggota krunya dinyatakan hilang di laut ketika kapal Cyclops menghilang, ini dipandang sebagai kehilangan jiwa terbesar dalam sejarah Angkatan Laut Amerika Serikat dalam satu insiden tunggal. Pada saat itu, cuaca bagus. Satu-satunya pesan yang dikirim dari kapal tersebut hari itu mengindikasikan enggak ada masalah atau kekhawatiran. Dan sinyal bahaya enggak pernah dikirimkan. Sebuah investigasi Angkatan Laut secara menyeluruh dilakukan. Kesimpulannya, banyak teori telah mengemuka, tapi enggak ada yang benar-benar bisa menjelaskan sebab hilangnya kapal itu. Dengan kata lain, para penyelidik kebingungan. Ada juga segitiga naga yang berlokasi di Samudera Pasifik. Cerita yang paling mengganggu melibatkan sekelompok kapal Jepang yang lenyap tahun 1950-an. Ketika para peneliti dikirim untuk menyelidiki apa yang telah terjadi, mereka juga menghilang. Dalam masing-masing kasus, mustahil mengetahui apa yang telah terjadi. Dan adalah hal mudah untuk terjebak dengan cerita monster Laut Raksasa yang mengintai di bawah gelobang laut. Siapa yang enggak suka cerita seram? Dan Sanderson mau menerima kemungkinan bahwa kisah semacam itu benar. Dia percaya pusaran keji yang dia pelajari bisa dijelaskan. Mulai dari kerutan dalam rangkaian ruang waktu, sampai kelainan magnetik hingga orang-orang bawah air. Tentu saja, Sanderson bukan cuma penggemar berat tempat-tempat aneh. Dia juga menulis tentang makhluk-makhluk aneh seperti Bigfoot dan Monster Loch Ness. Kemampuannya sebagai ilmuwan netral dipertanyakan. Tahun 1948, dia mengklaim bahwa jejak kaki hewan berjari tiga yang ditemukan di pantai Clearwater di Florida adalah bukti adanya penguen setinggi 4,5 meter dengan argumen bahwa itu tidak mungkin dipalsukan. Tahun 1988, Tony Singorini mengungkapkan bahwa dia dan temannya lah di balik berita bohong penguen raksasa ini, yaitu dengan memasang kaki besi cor pada sepatu cats yang tinggi. Bagaimanapun, mungkin Sanderson bukanlah sumber yang paling bisa dipercaya. Tapi ada juga beberapa penjelasan yang sangat menarik dan sepenuhnya natural. Perhatikan khusus pada pusaran Marisburg. Sangat mungkin kapal-kapal seperti Bavaria dan Picton habis karena kesialan dan cuaca buruk. Cuaca tak menentu jelas bukan hal yang nggak biasa di Danau Ontario. Dan badai kilat di perairan terbuka terbukti bisa membahayakan pelaut yang paling terampil sekalipun. Dan sekarang pun, dengan kemajuan perakiraan cuaca, kita tetap saja sering salah. Di masa lalu, nggak ada cara untuk memprediksi bahwa badai akan datang. Dan cuaca hanyalah satu masalah. Ahli sejarah Mark Seagin bilang bahwa area itu selalu dikenal berbahaya, karena dasar danaunya bisa dengan cepat menjadi dangkal di sepanjang pesisir timur. Ada juga beberapa pulau karang kecil dan dangkalan tersebar di seluruh area, membuat pelayaran jadi berisiko, terutama bagi kapal-kapal yang lebih besar atau yang bermuatan berat. Sampai pertengahan abad ke-20, perakiraan cuaca modern dan pembuatan kapal yang lebih maju telah mengurangi sebagian besar bahaya pelayaran di Great Lake, sehingga kerugian pun berkurang. Kecelakaan kapal besar terakhir di Danau Great Lake adalah kecelakaan SS Edmund Fitzgerald, yang tenggelam di lepas pantai Danau Superior di tahun 1975, dengan 29 anggota kru yang tenggelam bersamanya. Sepertinya pusaran nggak cocok buat kemajuan manusia. Adapun cahaya atau bentuk-bentuk di langit, dalam kebanyakan kasus, ini adalah hasil dari fenomena menarik yang disebut inversi panas atau suhu. Jika ini terjadi, selapis udara panas terjebak di bawah udara dingin. Ini bisa menghasilkan fata morgana atau pemantulan. Jadi, cahaya di atas tanah yang jauhnya berkilau-kilometer bisa dipantulkan di langit, memberikan kesan adanya objek yang terbang. Beberapa bagian misteri lainnya mungkin akan terpecahkan dengan berjalannya waktu. Air bersih Danau Ontario dan suhunya yang dingin, membantu mengawetkan kapal-kapal dan pesawat yang tenggelam di sana. Karena para penyelam dan peneliti terus menjelajah area itu, mungkin akhirnya kita akan tahu nasib kapal Bavaria, Bikton, Kapten Sidley, dan putranya. Segitiga Bermuda adalah salah satu rute pelayaran pengiriman terpadat di dunia. Sebagian orang yang skeptis percaya bahwa fakta ini telah memecahkan misteri Segitiga Bermuda. Secara statistik, makin sibuk suatu area, makin tinggi frekuensi kecelakaan dan hilangnya alat transportasi. Meskipun ini masuk akal, bukan frekuensi hilangnya kapal dan pesawat yang jadi misteri di Segitiga Bermuda, melainkan tidak adanya penjelasan atau bangkai kapal dan pesawat yang ditemukan. Di pelayaran pertamanya ke dunia baru, tahun 1492, Christopher Columbus melewati Segitiga Bermuda. Columbus melaporkan, suatu malam saat digelada kapal, dia melihat cahaya raksasa muncul di kejauhan. Cahaya itu belum pernah dilihatnya. Columbus melihat kompasnya untuk membaca arah, dan kompas itu menunjukkan arah tak menentu. Mungkin kamu sudah tahu Segitiga Bermuda nggak tercantum di peta dunia manapun. Ini karena banyak institusi resmi menolak mengakui bahwa area itu benar-benar ada. Tak seorang pun tahu persis berapa kapal dan pesawat yang telah hilang di Segitiga Bermuda. Perkiraan kasarnya adalah 50 kapal dan 20 pesawat. Seringnya hilangnya kapal maupun pesawat itu tanpa penjelasan dan nggak pernah ada bangkai kapal maupun pesawat yang tersisa. Saat sejumlah pesawat TBF Avenger menghilang, diadakan operasi pencarian besar-besaran. Sejumlah perahu dan pesawat menyisir Segitiga Bermuda untuk mencari tanda-tanda pesawat itu. Salah satu perahu pencari adalah perahu udara BBM-5 Mariner. Perahu udara itu memulai pencarian pukul 17.27 dan mengirim pesan radio rutin 3 menit kemudian. Lalu nggak pernah terdengar kabarnya lagi. Sejak perahu udara penyelamat itu tak pernah ditemukan. Begitu juga kelima pesawat Avenger. Investigasi besar-besaran diluncurkan untuk menyelidiki hilangnya berbagai kendaraan itu. Tapi tak ada penemuan apapun. Segitiga Bermuda adalah rumah bagi cuaca yang sangat intens dan tak bisa diprediksi. Badai terbentuk dengan cepat dan tak terduga lalu lenyap segera sesudahnya. Kamu bisa saja tidak melihat momen itu kalau kamu bergedip sekali saja. Ini bisa menjelaskan kenapa sedikit sekali sinyal bahaya yang dikirimkan. Karena pilot dan pelaut nggak pernah sadar cuaca buruk sedang mengintai. Sebuah teori populer menyatakan hilangnya banyak kapal dan pesawat itu disebabkan oleh gelombang raksasa. Ilmuwan menyebut gelombang raksasa sebagai badai ekstrim. Fenomena ini muncul ketika berbagai pola cuaca terjadi di waktu yang sama dan menimbulkan gelombang besar tak terduga sampai setinggi 30 meter. Menurut saksi, gelombang itu mirip dinding air tinggi. Fenomena ini bisa menjelaskan kenapa kapal tenggelam dengan cepat dan tanpa cejak sama sekali. Di lepas pantai Jepang, kamu akan menemukan segitiga bermudanya Samudera Pasifik. Orang menyebutnya segitiga naga, antara tahun 1950 sampai 1954, ada sembilan kapal lenyap di area ini tanpa meninggalkan jejak. Kapal Kayomaru V dikirim untuk menyelidiki lenyapnya kapal tanpa penjelasan ini. Lalu kapal itu pun ikut lenyap. Setelah insiden ini, otoritas Jepang menetapkan area ini sebagai area berbahaya dan para pelaut dianjurkan untuk menghindarinya. Sebagian orang menyalahkan aktivitas paranormal dari luar bumi atas semua bencana ini. Yang lain menduga, ini semua ada kaitannya dengan fenomena alam yang mengamuk. Sebagian ilmuwan percaya, penyebab berbagai anomali itu adalah perubahan lingkungan. Di dasar Laut Pasifik, di area Bermuda, juga terdapat netan hidrat dalam konsentrasi sangat tinggi. Gas ini cenderung terlepas dan ketika ini terjadi, kelembung mulai terbentuk di permukaan air. Erupsi gas ini bisa mengganggu kemampuan mengapung dan dengan mudah menenggelamkan kapal. Karena reaksi kimia ini, jejak kapal bisa saja tak terlihat. Kemungkinan penjelasan lain untuk segitiga naga di Jepang itu adalah gunung berapi bawah air. Faktanya, fenomena ini bisa menenggelamkan bahkan pulau-pulau kecil. Untungnya, nggak ada yang tinggal di sana. Sudah menjadi hal yang umum jika sebagian gunung berapi ini lenyap di bawah air dan gunung-gunung lain muncul, entah dari mana, karena aktivitas kegempaan. Kamu tak akan pernah menemukan segitiga naga di peta dunia resmi manapun. Jadi di dunia nyata, tak seorang pun yang yakin berapa luas segitiga itu. Di bulan Juli 2015, dua remaja lenyap setelah berangkat berlayar di lepas pantai Florida. Tujuan sebenarnya kedua remaja itu masih menjadi misteri. Ke orang tuanya, mereka cuma pamit mau memancing. Tapi ke teman-temannya, mereka bilang ingin menyeberang ke Kepulauan Bahama. Tak lama kemudian, sebuah badai mendekati area itu dan kedua cowok remaja itu tak pernah terdengar kabarnya lagi. Pencarian besar-besaran diadakan, tapi malangnya nggak ditemukan apapun. Setahun kemudian, perahu mereka ditemukan di lepas pantai bermuda beserta satu iPhone rusak dan beberapa barang pribadi di dalamnya. Salah satu teori paling populer sekaligus paling ganjil yang berusaha memecahkan misteri sekitiga bermuda berasal dari Charles Berlitz. Dia bersih keras area itu adalah lokasi Atlantis, kota yang hilang. Menurutnya, semua kapal dan pesawat yang hilang dan peralatan yang tak berfungsi itu disebabkan oleh energi khusus yang berasal dari kristal energi yang menggerakkan Atlantis. Meskipun kedengarannya konyol, teori Berlitz ternyata cukup meyakinkan hingga lebih dari 20 juta orang dari seluruh dunia membeli bukunya. Sebelumnya, kompas nggak mau berfungsi di segitiga bermuda sebab garis-garis kedua kutub kebetulan bertemu di sini, yakni garis utara sejati dan garis utara magnetik. Jika kamu berada di garis ini, kompasmu akan berperilaku aneh, tapi garis utara magnetik terus bergeser dan sekarang sudah jauh di luar segitiga itu. Tidak ada legenda yang mengatakan para bajak laut dari berabad-abad lalu beroperasi di segitiga bermuda atau kapal hantu Flying Dutchman yang melenyapkan kapal-kapal lain. Teori populernya adalah kapal-kapal berlayar ke masa lalu atau masa depan melalui portal waktu di segitiga bermuda. Syukurlah, ini semua hanyalah mitos. Bayangin deh, ratusan tentakel raksasa menggapai-gapai sekelompok kapal yang lagi berlayar di segitiga berbuda. Di abad-abad lalu, fenomena ini bisa nenggelamin seluruh armada karena di masa itu kapal terbuat dari kayu dan lebih ringan. Cumi-cumi membelit geladak kapal dengan tentakelnya yang kuat, melubangi lambung kapal dengan parunya yang tajam. Pengisap bergigi bisa mematahkan tiang-tiang kapal dan merobek layar. Air memenuhi palka dan perlahan-lahan naik ke geladak. Kapal-kapal itu tenggelam dalam hitungan menit. Korban selamat sampai di pantai dan bercerita kepada semua orang tentang monster-monster raksasa itu. Beginilah legenda tentang kraken muncul. Untungnya, sekarang orang punya sonar dan peralatan untuk mengamati lautan. Orang bilang, alasan utama tempat ini begitu misterius pasti karena medan magnet yang membentuk segitiga mengerikan ini. Dasar laut terdiri dari bebatuan yang mengandung banyak magnetit. Magnetit lebih mirip besi. Medan magnet bereaksi terhadap konsentrasi magnetit tinggi di dasar lautan yang bisa memunculkan semacam konflik antara keduanya. Hal ini sering menyebabkan berbagai anomali cuaca dan hasilnya navigasi jadi bermasalah. dan wajar kalau perubahan di dasar laut atau medan magnet bumi sangat memengaruhi segitiga bermuda. Posisi medan magnet cenderung bergeser begitu juga lempeng tektonik dan bahkan benua meskipun kita nggak pernah menyadarinya. Biasanya langit di sana sangat cerah tapi di tahun 1883 beberapa orang menyaksikan hal-hal yang tak wajar di area itu. Sebagian orang mengaku telah melihat balok-balok es besar berjatuhan dari langit dan kru kapal bahkan berhasil menyimpan satu balok sebagai bukti kuat. Sepertinya segitiga punya perwakilan bukan cuma di bumi bahkan di ruang angkasa. Tapi biasanya pesawat ruang angkasa nggak lenyap begitu saja. Di sana kan nggak ada udara. Area anomali ini sangat luas dan membentang tepat di atas Atlantik Selatan. Anomali ini meliputi area dari Chile sampai Zimbabwe dan tepat berada di titik di mana sabuk radiasi Van Halen paling dekat dengan permukaan planet kita. Bumi punya dua sabuk semacam itu yang berfungsi untuk menangkap partikel-partikel yang dilepaskan matahari. Sabuk ini melindungi bumi dari radiasi dengan sangat baik. Di sana medan magnet lebih rendah jadi memungkinkan sabuk radiasi bumi lebih dekat ke permukaan. Kapanpun satelit lewat sabuk ini akan terpapar radiasi yang bisa menyebabkan kerusakan parah. Jadi nggak ada satelit yang bisa memfotonya. Anomali Atlantik Selatan adalah bagian dari bumi di mana radiasi alami terjadi di luar kendali. Tapi cuma sedikit bukti bahwa semua segitiga ini benar-benar berbahaya. banyak orang percaya segitiga bermuda telah berpulang kali terbukti bukan apa-apa melainkan cerita fiksi. Faktanya beberapa bangkai kapal seperti Alan Austin memperoleh popularitas di pertengahan abad ke-20 ketika belum ada seorang pun yang berpikir untuk menggambar segitiga di area bermuda. Misteri itu dipopulerkan oleh para penulis cerita fiksi ilmiah hingga menjadi mitos umum. Sementara belum ada penelitian serius yang membuktikan segitiga bermuda lebih berbahaya dibanding berbagai bagian lain di lautan dunia. Jadi kru kapal Alan Austin di tahun 1881 bahkan belum sadar akan segitiga bermuda apalagi takut kepadanya. Apa pendapatmu? Kamu mulai membentuk semacam terowongan dan kamu memasukinya. Tapi dindingnya terus mengecil dan menutup jalanmu. Kamu tak punya pilihan selain terus terbang menuju cahaya di ujung terowongan. Fokus, fokus, dan ayo naikkan kecepatannya. Semua perangkat elektronik pesawat berdecit dan mengeluarkan tanda bahaya. Kinerja mesin sudah mencapai batas maksimumnya. Tubuhmu bermandi peluh karena saking tegangnya. Dinding terowongan itu hampir menyentuh saya pesawat dan wuhu berhasil. Akhirnya kamu bisa keluar dari kungkungan awan gelap ini. Fiuuuh leganya. Kemudian kamu berada dalam kabut abu-abu pekat. Semuanya rapat tanpa celah hingga sejauh berkilo-kilometer. Radar di pesawatmu tidak berfungsi dan tidak bisa menunjukkan lokasimu. Kamu perlu menghubungi petugas pengawas udara untuk mengetahui lokasimu. Dan saat si petugas menginformasikan lokasimu, matamu hampir copot karena kaget. Ternyata kamu sudah berada di wilayah udara Los Angeles. Hah? Mana mungkin? Biasanya kan waktu tempuhnya sekitar 5 jam. Tapi kok jarak 4000 km bisa ditempuh 2 kali lebih cepat? Oke, saatnya membuka Encyclopedia Anomali Bermuda. Encyclopedia ini lumayan populer di kalangan para wisatawan zaman now. Kamu membuka bab perjalanan lorong waktu dan oh, ternyata pada Desember 1970, pilot berpengalaman Bruce Gernon juga masuk ke dalam anomali serupa di Segitiga Bermuda. Dia berhasil selamat dan menceritakan pengalamannya. Para ilmuwan memang bisa menjelaskan sebagian besar peristiwa ini sih, tapi perjalanan melintasi waktu masih tetap menjadi misteri. Malahan, sekarang ini banyak sekali peristiwa serupa yang juga terjadi di seluruh dunia. Hmm, anomali ini ada manfaatnya juga ya, karena bisa menghemat waktu dan bahan bakar yang lumayan banyak. Saatnya mendaratkan pesawat, berganti transportasi, dan menuju ke destinasi selanjutnya. Jepang, kali ini kamu akan naik kapal laut. Pelayaranmu melintasi samudera pasifik pasti akan tenang dan syahdu. Jadi, kamu beristirahat setelah penerbangan yang sulit tadi. Beberapa minggu kemudian, kapten kapal turun dari ruang kemudi dan mengumumkan fakta mengerikan ini. Kamu tersesat di laut? Hah? Semua penumpang kaget bukan kepalang. Beberapa orang mulai meneriaki sang kapten menuduhnya tidak kompeten. Ia pun memperlihatkan kompas yang dikenal sebagai penunjuk arah itu. Duh, semua berubah jadi kacau. Jarumnya berputar tak karuan. Ah, tak salah lagi. Kamu pasti telah memasuki area anomali lain, Laut Iblis. Tempat ini sama mistisnya dengan segitiga bermuda dan ditandai dengan titik merah dalam ensiklopedia anomalimu. Antara tahun 1950 sampai 1954, banyak kapal laut dan ratusan kru hilang tanpa jejak. Tahun 1955, Jepang mengirimkan kapal pencarinya, Kaiomaru No. 5, untuk mencari tahu penyebabnya. Tapi kapal itu juga ikut lenyap. Ternyata, di tempat ini terdapat anomali geomagnetik yang bisa mengacaukan fungsi kompas. Dasar lautnya mengandung banyak logam sehingga mengganggu gerakan jarum kompas magnetik. Akhirnya, kamu turun tangan dan menerapkan metode navigasi lain. Navigasi radio maupun satelit sudah tidak berfungsi. Kemudian, tatapmu tertuju ke langit. Sang surya mulai tenggelam di ufuk barat dan itulah arah yang kamu butuhkan. Tak lama kemudian, kamu bisa menapakan kaki di daratan. Selamat datang di Jepang. Beli oleh-oleah, lalu lanjut ke bandara. Kali ini, kamu menuju pantai timur India. Penerbangannya pasti akan aman. Tidak ada turbulensi atau malfungsi peralatan pesawat. Saat menikmati pemandangan langit malam dari jendela, tiba-tiba kamu melihat cahaya aneh. Ukurannya kecil dan bergerak naik turun. Penumpang lain tak mau ambil pusing dan menganggapnya sebagai hal biasa. Saat membuka ensiklopediamu, kamu segera tahu kalau orang pertama yang menjelaskan anomali ini adalah Christopher Columbus. Menurutnya, cahaya ini seperti lilin yang bergerak ke atas. Dia juga menyatakan tiba-tiba api keluar dari laut. Peristiwa ini dia saksikan sendiri saat berlayar melewati area segitiga bermuda dalam perjalanan pertamanya menuju dunia baru. Tapi sekarang, cahaya ini menjadi fenomena lazim di seluruh dunia. Di India, kamu membeli tiket kapal pesiar menuju Florida. Rute ini sangat populer di kalangan para wisatawan karena melewati banyak anomali menarik dan sekarang malah menjadi tujuan wisata. Kita mulai dari kapal hantu. Perburuan ini berlangsung selama berminggu-minggu. Setiap kali kapal pesiarmu mendekati si kapal hantu, kabut tebal melingkupi permukaan laut. Para penumpang berdiri di anjungan dan mencari-cari tiang kapal di kejauhan. Tapi benda ini menyembul dan hilang seperti sirip hiu di lautan. Akhirnya, kamu berhasil mendekati kapal hantu itu. Tapi, seisi kapal pesiar harus diam di situ, tidak boleh coba-coba naik ke kapal hantu itu. Semua penumpang tahu kisah sedih saat kapal hantu ini pertama kali ditemukan. Pada tahun 1880, awak kapal Alan Austin melihat sekunar yang mengapung dalam kabut tebal. Kapten kapal mengirim beberapa krunya untuk mengintai ke kapal itu. Mereka menemukan banyak barang berharga dan barang pribadi awak kapal. Tapi kapal itu tak bertuan. Rupanya, seluruh awak kapal hantu ini menghilang begitu saja. Kapten kapal Alan Austin kemudian mencoba menarik kapal hantu itu ke pelabuhan untuk menjual kargonya. Tapi, tak lama setelah mereka memulai perjalanan, badai kencang memisahkan kedua kapal. Si kapal hantu pun menghilang. Para kru mencarinya selama berhari-hari. Akhirnya, mereka berhasil menemukannya lagi. Tapi, awak kapal Alan Austin yang berada di kapal hantu itu menghilang sama seperti awak kapal aslinya. Oke, kamu meneruskan perjalananmu. Setelah beberapa lama, kamu memasuki tempat paling misterius di dunia, Segitiga Bermuda. Zona ini dianggap sebagai sumber dari semua anomali. Semua penumpang berhambur ke salah satu sisi kapal. Tempat yang begitu memikat mereka terlihat seperti kolam gelembung raksasa. Dalam pengumumannya, kapten kapal melarang semua penumpang menyalakan api. Anomali ini sebenarnya merupakan sumber gas alam. Gelembung metana menyembur dari kerak bumi lalu bergerak ke atas. Gas metana ini menjadi biang keladi atas hilangnya banyak kapal. Kalau kamu menyalakan api di dekat gelembung seperti ini, tentunya akan meledak semua. Sampailah di akhir perjalanan kita dari Florida menuju New York yang tentunya akan sangat menegangkan. Di kawasan ini, cuacanya sangat fluktuatif. Selama beberapa saat, matahari bersinar cerah tanpa angin. Sesaat kemudian, terjadi badai dahsyat. Petir menyambar-nyambar setiap waktu dan langit menjadi hitam pekat. Satu menit kemudian, sinar matahari menyembul dari balik awan pekat dan badai pun reda. Inilah anomali lain yang disebabkan oleh arus teluk. Sekian banyak masa udara hangat bertemu dengan udara dingin akibatnya, cuaca berubah-ubah dalam sekejap lalu muncullah badai dahsyat. Banyak pelaut dan pilot tidak siap mengantisipasi kondisi seperti ini sehingga seluruh kapal dan awaknya menghilang tanpa jejak. Karena terjadi di banyak tempat, anomali-anomali ini bisa dipelajari kok dan tidak perlu dikhawatirkan. Oke sip, kamu pulang dengan selamat dan lancar jaya. Selamat! Sekarang kamu bisa berbangga karena telah merasakan anomali paling brutal di segitiga bermuda. Tapi please deh ah, jangan pakai celana pendek bermuda lagi saat jalan-jalan ya. Kurang sedap dipandang. Segitiga bermuda yang terkenal di samudera Atlantik Utara membuat manusia, kapal, dan pesawat lenyap tak bersisa. beberapa ahli menyalahkan kondisi cuaca buruk. Yang lain yakin penyebabnya adalah lalu lintas padat di daerah tersebut dan kesalahan manusia. Banyak orang percaya pada teori konspirasi, alien, kota Atlantis yang hilang, atau bahkan meteorit besar yang terdampar di dasar laut. Ada juga yang menyangkal keanehan tentang segitiga itu. Tapi, misteri itu tetap ada. Namun, sedikit orang yang tahu bahwa samudera Atlantik Selatan memiliki teka-teki tersendiri. Bukan samudranya, tapi sepetak ruang angkasa di atas area ini. Ini dijuluki segitiga bermuda ruang angkasa atau anomali Atlantik Selatan. Di sana, perlindungan bumi terhadap radiasi matahari jauh lebih lemah daripada di tempat lain. Ketika pesawat ruang angkasa masuk ke wilayah ini, berbagai masalah serius terjadi pada mereka. Misalnya, peralatan mereka bisa rusak tiba-tiba. Ketika NASA meluncurkan penjelajah Perseverance seharga sekitar Rp36,8 triliun pada Juli 2020, perencana badan antariksa harus berusaha menghindari segitiga bermuda ruang angkasa. Jika tidak, itu bisa dengan mudah membahayakan pesawat ruang angkasa yang menuju Mars. Kawasan aneh ini membentang dari Zimbabwe hingga Chile. Anomali itu sendiri tampaknya terkait dengan salah satu dari dua sabuk radiasi Van Allen. Sabuk ini adalah zona radiasi intens yang berasal dari angin surya. Partikel bermuatan ditangkap medan magnet bumi. Partikel itu membentuk dua cincin yang mengelilingi bumi, membentang dari 650 hingga 58 ribu kilometer di atas permukaan bumi. Sabuk Van Allen bagian dalam sebagian besar terdiri dari proton, sedangkan bagian luarnya sebagian besar elektron. Dengan menjebak partikel, kedua sabuk melindungi mudan bumi dari kerusakan akibat radiasi matahari. Anomali Atlantik Selatan terletak di wilayah sabuk Van Allen bagian dalam, sangat dekat dengan permukaan bumi. Di tempat ini, medan magnet bumi sangat lemah. Tidak ada yang mencegah sinar kosmis mencapai hingga 193 kilometer di atas permukaan. Semakin banyak radiasi matahari, semakin banyak pula partikel berenergi tinggi berkumpul di samudera Atlantik Selatan. Masalahnya, titik panas radiasi ini berada sangat rendah sehingga banyak satelit harus melewatinya sambil mengikuti orbitnya. Di sana, satelit dibombardir proton dengan kecepatan 3000 benturan per sentimeter persegi per detik. Wajar jika hal itu memengaruhi semua sistem elektronik di pesawat ruang angkasa. Misalnya, teleskop Hubble melewati segitiga bermuda ruang angkasa lebih dari 10 kali sehari. Dan Hubble tidak dapat mengumpulkan informasi saat berada di kawasan itu. Jika peralatan tidak dimasukkan ke mode aman, semua sistem pesawat ruang angkasa bisa rusak. Selain itu, semakin rumit elektroniknya, semakin banyak pula masalah yang terjadi di area anomali Atlantik Selatan. Dan, semakin besar biaya kerusakannya. Pesawat ruang angkasa SpaceX CRS-1 Dragon hampir lepas kendali pada Oktober 2012, menempel di stasiun luar angkasa internasional, pesawat itu mengalami masalah serius saat melewati anomali magnetis. Untungnya, itu tak bertahan lama. Pada Maret 2016, Badan Penjelajahan Tariksa Jepang kehilangan kontak dengan satelitnya Hitomi. Satelit ini diluncurkan sekitar sebulan sebelumnya untuk mempelajari proses yang terjadi di alam semesta. Belakangan, diketahui bahwa pesawat ruang angkasa itu hancur berkeping-keping dan jatuh ke bumi. Salah satu sensor gerak melaporkan satelit itu berputar, namun kenyataannya ia stabil. Saat sistem kontrol mencoba mencegah putaran yang tidak diinginkan dan tidak ada, pesawat ruang angkasa itu hancur berkeping-keping. Kecelakaan ini menghabiskan biaya hampir sekitar 4 triliun rupiah dan persiapan selama 3 tahun. Tapi, kembali ke medan magnet bumi. Kenapa medan magnet lebih lemah di atas samudera Atlantik Selatan? Alih-alih berbentuk bulat sempurna, bumi menonjol di tengah. Jika kamu mengukur diameter bumi di Katulistiwa, ukurannya akan menjadi 43 km lebih lebar dari kutub ke kutub. Di area penurunan, partikel bermuatan dari ruang angkasa dapat mendekati permukaan bumi. Medan magnet terbentuk saat logam cair mengalir di inti luar bumi. Ini menghasilkan arus listrik dan memberi bumi kutub selatan dan utara. Tapi, kutub-kutub ini tidak konstan karena medan magnet bumi terus bergeser. Terkadang, semakin lemah dan di lain waktu semakin kuat. Saat ini, medan magnet bumi sedang melemah. Proses ini dimulai lebih dari seribu tahun yang lalu. Para ilmuwan tidak menyangkal bahwa suatu hari, kutub magnet mungkin akan berubah. Maka, kutub utara akan menjadi selatan dan sebaliknya. Fenomena seperti itu telah terjadi sepanjang sejarah bumi. Terakhir terjadi sekitar 780 ribu tahun yang lalu. Para ahli belum yakin apakah perubahan seperti itu akan terjadi kali ini. Bagaimanapun, ini bukan perubahan instan. Proses panjang ini bahkan bisa berbalik tiba-tiba. Hal seperti itu terjadi 40 ribu tahun lalu. Saat itu, bumi hampir mengganti nama kutub magnet utara menjadi selatan. Tapi, peristiwa cepat itu ternyata bukan pembalikan penuh. Saat mencoba mencari tahu berapa lama anomali Atlantik Selatan sudah ada, para ilmuwan mendapat temuan geologi aneh. Ini menunjukkan seperti apa medan magnet bumi beberapa ribu tahun lalu. Suku Bantu adalah suku Afrika kuno yang hidup sekitar seribu tahun lalu di wilayah lembah sungai Limpopo. Saat ini, daerah ini berada di dalam anomali Atlantik Selatan. Suku Bantu memiliki ritual aneh. Selama musim kemarau, mereka membakar pondok tanah liat mereka. Mereka berharap pengorbanan itu akan membuat hujan turun. Tapi, ketika tanah liat terbakar pada suhu tinggi, mineral magnetis di dalamnya sejajar dengan medan magnet bumi. Itu sebabnya, ketika zat tersebut mendingin, mineral-mineral itu menunjukkan pola medan magnet bumi. Ini membantu para ilmuwan mengetahui bahwa proses pelemahan magnetosfer dimulai sejak lama. Pola tanah liat bahkan menentukan periode waktu saat proses tersebut sangat aktif, yakni tahun 400 sampai 450 masehi, 700 sampai 750 masehi, dan 1255 sampai 1550 masehi. Terlebih lagi, para peneliti kemungkinan besar menemukan jawaban atas misteri segitiga bermuda ruang angkasa. Mereka memperhatikan ada yang aneh tentang batas di antara mantel silikat bumi dan inti luar besi nikel cairnya. Wilayah ini hampir 2.900 kilometer di bawah permukaan bumi dan disanalah reservor besar batuan super padat berada. Beberapa ahli menyatakan benda itu mungkin berumur puluhan juta tahun dan lebarnya ribuan kilometer. Tidak jelas bagaimana sebuah batu meskipun sebesar itu dapat mengganggu medan magnet bumi mungkin karena letaknya tepat di antara inti luar bumi yang mendidih dan mantel yang jauh lebih kaku dan lebih dingin. Batu besar itu mungkin mengganggu lapisan besi. Dan itulah yang membantu membentuk medan magnet. Apapun alasannya tepat di bawah Afrika medan magnet terbalik dan itulah yang kemungkinan menyebabkan anomali yang memengaruhi pesawat ruang angkasa. Awalnya para ilmuwan mengira penemuan mereka berarti medan magnet akan berbalik lagi. Jika benar bumi akan mengalami beberapa bencana besar. Benua bisa mulai bergerak ke arah lain. Ini akan memicu gempa bumi dahsyat menyebabkan hilangnya banyak spesies dan memicu perubahan iklim. Untungnya tidak ada bukti bahwa akibat dari pembalikan kutub akan seburuk itu. Lebih baik lagi itu mungkin tidak akan terjadi sama sekali. Setelah penelitian lebih lanjut jelaslah bahwa segitiga bermuda ruang angkasa bukanlah tanda akan ada pembalikan kutub. Peristiwa yang terjadi di bawah benua kemungkinan besar menjadi bagian dari pola lebih besar. Namun anomali Atlantik Selatan saja sudah cukup menakutkan. Jika area ini terus berkembang akan ada masalah tidak hanya di ruang angkasa tapi juga di bumi. Komputer dan peralatan elektronik lainnya akan rusak atau berhenti berfungsi. Saat ini radiasi di lapisan bawah anomali lebih lemah daripada di bagian atasnya. Namun selama 150 tahun terakhir medan magnet di wilayah tersebut telah kehilangan lebih dari 15 persen kekuatannya. Bukan berarti bumi tidak akan terlindungi dari radiasi matahari dalam waktu dekat. Para ahli yakin ini baru akan terjadi setidaknya 1 miliar tahun lagi. Ditambah lagi beberapa jenis medan magnet selalu ada selama masa pembalikan kutub magnet meskipun lebih lemah dan lebih rumit daripada medan magnet modern. Sebagian orang masih takut berlayar melewati segitiga bermuda karena lebih dari 50 kapal dan 20 pesawat hilang di sini sejak pertengahan abad ke-19. Tempat ini tidak tertera di peta konvensional karena bukan termasuk wilayah resmi samudera Atlantik. Segitiga bermuda hanyalah perairan imajiner berbentuk segitiga di dekat pantai Tenggara Amerika Serikat. Oke lah yuk langsung aja ke lokasi untuk membongkar semua mitos dan dongeng tentang tempat ini. Teori paling populer mengungkapkan kota kuno Atlantis pernah berada di bawah bermuda. Peradaban di kota ini tergolong paling maju di antara seluruh umat manusia di bumi. Sejumlah kristal misterius juga terpasang di sini untuk menyuplai energi tanpa batas di seluruh kota. Tapi kemudian kota itu tenggelam dan reruntuhannya masih teronggok di dasar Atlantik. Di antara reruntuhan itu sejumlah kristalnya masih berfungsi loh. Makanya sebagian besar Atlantis cuma tinggal nama. Kristal bisa sewaktu-waktu melepaskan berkas energi ke permukaan air lalu menghentikan fungsi perlengkapan elektronik pada pesawat dan kapal. Nggak ada fakta yang mendukung teori ini sih. Tapi dulu seorang penulis pernah mengarang cerita ini dalam buku tentang Segitiga Bermuda dan sejak saat itu dia mendapat dukungan dari sejumlah orang. Dan memang fungsi peralatan elektronik di area ini jadi nggak karuan. Astronot dari Stasiun Luar Angkasa Internasional mengamati medan magnet bumi di kawasan Segitiga Bermuda melemah. Medan magnet ini berfungsi sebagai perisai yang melindungi kita dari radiasi matahari. Di atas Segitiga Bermuda partikel sinar matahari bergerak lebih cepat daripada area lain di bumi. Akibatnya fungsi peralatan elektronik satelit jadi nggak stabil saat berada di atmosfer bumi. Tapi hal ini nggak berlaku bagi kapal dan pesawat. Ada juga teori yang mengatakan kalau Segitiga Bermuda menjadi pusat anomali magnetik yang bisa mengecawkan navigasi. Tapi menurut pengecekan peta magnetik yang rutin dilakukan di kawasan ini nggak menunjukkan masalah apapun. Kamu sudah sampai di lokasi airnya sangat tenang tanpa badai. Saat kamu ngecek kompas jarumnya bergerak nggak karuan. Duh gawat kejadian juga nih. Karena sudah kepalang panik kamu langsung memutar roda kamu di kapal agar bisa menjauh. Tenang gerak kompas yang nggak bisa dikendalikan ini sudah ada penjelasannya kok. Lain dari biasanya di Segitiga Bermuda kutub utara sejati dan utara magnetik saling berhimpit. Utara sejati adalah kutub utara geografis bumi. Sedangkan utara magnetik menunjukkan ke kutub magnet utara yang arahnya berubah-ubah di seluruh dunia. Terkadang kedua kutub ini saling berhimpit dan garis lurus yang menghubungkan utara dan selatan disebut garis agonik. Di garis ini gerakan kompas menjadi aneh dan jarumnya nggak menunjuk tepat ke arah utara. Coba bayangin kalau kamu jadi kapten kapal yang berlayar di Segitiga Bermuda pada awal abad ke-20. Saat kamu mencari tahu arah utara agar bisa menepi jarum kompasnya malah menunjuk ke arah yang keliru. Akibatnya kamu malah menyimpang dari jalur aslimu dan kapalmu berlayar ke arah yang salah. Di dekat Segitiga ini ada Laut Karibia yang dihiasi pulau-pulau kecil. Dasar lautnya nggak begitu dalam dan kapal bisa masuk ke perairan dangkal. Tapi kapalmu terdampar di pantai dan kamu nggak tahu keberadaanmu. Di abad ke-21 kapten kapal bisa sampai ke pantai dengan bantuan GPS dan navigasi modern lainnya. Tapi menariknya kali ini di kawasan Segitiga Bermuda kompasnya bisa berfungsi dengan baik karena kutub utara magnetik nggak berhimpitan dengan kutub utara sejati dalam waktu lama. Garis agoniknya berjauhan dari sini. Masalah navigasi sudah nggak ada lagi. Tapi anehnya banyak kapal lenyap di sini. Sebetulnya nggak cuma di sini sih tapi di seluruh samudera Atlantik. Malahan Segitiga Bermuda nggak termasuk dalam daftar 10 teratas. Kesannya seperti udah banyak banget ya kapal yang hilang di sini. Alasan utamanya ya karena salah satu rute pengiriman terpopuler di Atlantik melewati Segitiga Bermuda. Dan makin banyak kapal melewati suatu kawasan makin banyak pula kapal yang karam. Kemungkinannya begitu. Simple kan? Menurut teori lain di situ terdapat lubang ruang waktu. Kapal dan pesawat yang jatuh kemudian dikirim ke masa lalu atau masa depan. Tapi sayangnya nggak ada satu pun bukti yang menguatkan mitos ini. Nggak ada alasan yang bisa membenarkan lubang ini tersembunyi di Bermuda. Ada juga yang bilang markas peradaban ekstraterestrial berada di Segitiga Bermuda. Pengunjung dari galaksi lain nyuri kapal bersama awaknya sehingga bangkai kapal nggak bisa ditemukan. Mitos populer ini juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Di Segitiga Bermuda nggak ditemukan kapal karam karena salah satu palung terdalam dunia juga berlokasi di sini. Kapal yang tenggelam akan jatuh ke kedalaman sekitar 5.800 meter. Tekanan dan kedalaman segitu pasti bikin para pencari kapal jadi kesulitan. Selain itu di dekatnya ada palung Puerto Rico yang kedalamannya mencapai 8.000 meter di beberapa titik. Konon kreken hidup di Segitiga ini. Si cumi-cumi raksasa diyakini bisa menenggelamkan kapal dan namanya telah melegenda di kalangan para pelaut. Tapi habitat cumi-cumi raksasa memang di kedalaman laut dan ukurannya bisa sebesar gerbong kereta. Sampai saat ini belum ada satu peristiwa pun yang mengisahkan cumi-cumi telah menenggelamkan kapal besar. Di kawasan Segitiga Bermuda saja cumi-cumi raksasa belum pernah terlihat. Lagipula orang-orang di zaman dulu gak pernah tahu kalau makhluk ini memang ada dan saat pertama kali melihatnya mereka menggambarkan makhluk ini sebagai monster besar yang mengerikan. Cumi-cumi raksasa termasuk hewan paling misterius di bumi dan para ilmuwan harus menggunakan peralatan sonar untuk mendeteksinya. Hewan ini banyak menghabiskan hidupnya di kedalaman laut yang gelap dan pastinya akan takut saat mendengar suara kapal. hipotesis yang paling realistis terkait misteri Segitiga Bermuda yaitu metana. Akumulasi metana banyak ditemukan di dasar perairannya. Dari situ metana dilepaskan ke air agar cepat naik ke permukaan wujudnya harus berupa gelembung. Kemudian gas ini membuat airnya bergolak dan menghasilkan ombak yang bisa menenggelamkan kapal. Teori ini memang cukup realistis tapi banyak penelitian masih belum bisa mengonfirmasi adanya peningkatan kadar metana. Terakhir kali fenomena ini terjadi 15 ribu tahun silam. Teori kuat lainnya mengungkapkan adanya rockwave. Saat laut begitu tenang tiba-tiba terdengar suara angin kencang. Sesaat kemudian ombak besar setinggi 30 meter muncul dari permukaan laut yang tenang lalu menghantam kapal. Sebagian ilmuwan meyakini rockwave terbentuk dari permukaan laut yang bertabrakan dengan angin haluan kuat. Ada versi yang mengklaim ombak ini terbentuk akibat pertemuan arus hangat dan arus dingin. Tapi teori yang paling menarik menjelaskan ombak ini terbentuk oleh kinetic vampirism. Pada kondisi alam tertentu ombak bisa saling bertukar energi kinetik dan di antara semua ombak akan ada satu ombak vampir yang menyerap energi dari ombak lain. Saat energi yang terkumpul sudah cukup ombak vampir akan melepaskannya. Karena inilah hempasannya sangat kuat dan bisa melenyapkan kapal secara tiba-tiba. Fenomena ini terjadi di semua lautan di dunia. Tapi gak ada fakta yang bisa membuktikan kalau rockwave paling sering terjadi di segitiga bermuda. Kalaupun memang ada rockwave gak akan muncul saat lautnya tenang. Alasan utama dibalik lenyapnya banyak kapal di segitiga bermuda yaitu lautnya sangat bergejolak. Di situ sering terjadi badai karena kepulauan bermuda merupakan area bertekanan tinggi yang bisa mengalihkan badai menuju segitiga. Ombak besar bisa membalikan kapal sementara petir dan kilat bisa mematikan peralatan elektronik pesawat. Gak ada yang misterius sama sekali. Badai dan kapal hilang juga terjadi di lautan lain. Tapi banyak legenda hanya terpusat pada segitiga bermuda. Kejadiannya bermula sejak pertengahan abad ke-20. Saat itu buku yang mengisahkan Atlantis terletak di perairan segitiga bermuda baru dirilis. Meski bukti kebenarannya gak ada orang-orang sangat menyukai teori misterius ini sehingga mulai memoles ceritanya dalam tanda kutip. Film dokumenter dan buku baru soal segitiga bermuda juga terus diproduksi. Tiap materi yang menggambarkan sifat fantastis segitiga ini gak berpegang pada fakta melainkan cuma teori buku dan film lain. Nah saat suatu topik bisa mencuri banyak perhatian di situ juga ada banyak cuan. Para pembaca pun menikmatinya dan penulis bisa mendapatkan hasilnya. Gilat benderang menyambar dari samping kirimu. Duar! Dari mana sumbernya? Pesawatmu mulai berguncang. Instrumennya tidak lagi berfungsi. Padahal semenit sebelumnya langit terlihat cerah. Kemudian semuanya pekat. Indramu semakin tak karuan. Mana atas mana bawah entahlah kamu sedang melampaui ruang dan waktu. Petir terus berkilatan dari semua penjuru. Kumpulan awan melingkupi pesawat lalu memilinia ke dalam pusaran. Kamu mulai mencengkeram kendali pesawat dan berulang kali meyakinkan diri aku bisa keluar dari sini. Aku pasti bisa keluar. Di balik awan gelap yang berkelun kamu melihat seberkas sinar. Inilah satu-satunya peluangmu. Pesawatmu terus mendekati sinar ini seperti ngengat mendekati cahaya. Dan wuss kamu berhasil keluar dari pusaran angin yang mengerikan. Instrumenmu kembali berfungsi. Pesawat juga tak lagi berguncang. Huh kamu selamat. Itulah pengalaman yang pilot rasakan saat menghadapi anomali segitiga bermuda. Ya setidaknya di acara TV. Hemparan laut luas di antara Miami, Bermuda dan Puerto Rico tetap menjadi area paling misterius di planet ini. tapi masih ada tempat-tempat lain kok. Alaska juga punya segitiga sendiri. Sejak akhir tahun 1980-an sebanyak 16.000 orang telah hilang di sana. Para saksi mata anomali segitiga bermuda menyebut-nyebut telah melihat kabut tebal, petir, bola-bola sinar dan halusinasi. Di Alaska semuanya malah lebih rumit. Manusia, pesawat dan kapal semuanya lenyap begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Tidak ada seorang pun yang bisa membagikan pengalamannya di sana. Pada tahun 1950, sebuah pesawat lepas landas dari Anchorage, Alaska menuju Great Falls di Montana. Pesawat ini mengangkut delapan kru dan 36 penumpang. Dua jam setelah pesawat lepas landas, sang kapten menghubungi lewat radio kalau penerbangannya berjalan mulus. Tapi kemudian, diam. Pesawat sepanjang 30 meter ini seperti lenyap di angkasa. Padahal, 85 pesawat terbang dan sekitar 7 ribu orang dikerahkan untuk mencarinya. Tetap saja, tidak ada jejak. Sepotong skrup atau baut pun tidak terlihat. Semuanya nihil. Misteri pesawat ini membuat segitiga Alaska semakin naik daun. Coba deh lihat ke peta. Segitiga ini merupakan area tak berpenduduk yang berada di dekat Anchorage, Barrow, dan Juneau. Kalau kamu menghubungkan titik-titiknya, akan terlihat segitiga. Luasnya kurang lebih dua kalinya negara bagian Oregon. Tahu gak sih? Ternyata, ada loh sejumlah area luas di bumi kita yang menjadi lokasi berlangsungnya hal-hal misterius. Misalnya, di bumi, laut, gurun pasir, dan rimba. Para ilmuwan punya banyak sekali pertanyaan yang belum terpecahkan mengenai tempat-tempat ini. Semua punya anomali listrik dan magnetik ekstrim. Banyak pesawat dan kapal hilang di dalamnya, terdengar, dan terlihat sesuatu. Misalnya saja, Black Bambu Valley di Tiongkok, yang terlihat seperti lokasi syuting film superhorror dari Hollywood. Suasana di sini sangat seram dan misterius. Ha, bagus dong? Coba bayangkan, ada rumpun pohon bambu yang menjulang sampai 40 meter. Pohon hijau ini tumbuh sangat rapat sehingga sulit ditembus cahaya matahari. Kabut misterius menggantung di udara. Dari mana asalnya dan kenapa selalu ada di situ? Ya, mana ada yang tahu? Belum cukup sampai di situ loh ya. Selama berabad-abad, banyak orang hilang di dalam hutan yang luas itu. Para ilmuwan meyakini fenomena ini disebabkan oleh kondisi geologi yang sangat ekstrim di area tersebut. Tanah bisa tiba-tiba retak, sehingga seseorang yang menginjaknya bisa jatuh. Cuaca berubah drastis dan mungkin juga ada uap beracun. Pohon-pohon tertentu bisa melepaskan uap ini saat roboh ke tanah. Terdapat jalan panjang di Ladakh, India. Inilah yang disebut dengan jalan magnetik. Padahal arahnya menanjak dan bertentangan dengan hukum gravitasi. Fenomena ini memang terjadi. Semisal kamu berkendara hingga kaki bukit, mematikan mesin, lalu keluar dari mobil. Mobilmu mulai bergerak menaiki bukit dengan kecepatan sampai 20 km per jam. Kenapa bisa begitu? Teori pertama, bukit itu punya gaya magnet yang sangat kuat, sehingga bisa menarik mobil yang jaraknya terlalu dekat. Diduga, angkatan udara India menghindari terbang melintasinya, agar peralatan di pesawat mereka tidak mengalami gangguan. Teori kedua, terkait ilusi optik. Bukit di sekitarnya seperti hilang di kejauhan. Yang kita lihat, jalannya menanjak, tapi sebenarnya tidak. Danau Michigan yang sangat luas itu lebih mirip seperti laut daripada danau. Selama 400 tahun terakhir, 6.000 kapal telah lenyap di dalamnya. Kenyebabnya apa? Nah, danau ini punya segitiga misterius sendiri, dan sebetulnya danau Michigan lebih banyak menyimpan misteri daripada segitiga bermuda yang terkenal itu. Pada tahun 1950, Flight 2501 dari New York ke Minneapolis juga hilang saat melintasi danau ini. Nasib ketiga kru dan 55 penumpangnya masih belum diketahui. Pada tahun 2007, seorang profesor arkeologi bawah air meneliti dasar danau Michigan. Dia melihat susunan batu membentuk lingkaran di kedalaman 12 meter. Wujudnya mirip dengan Stonehenge di Inggris. Tapi kok di dasar danau, siapa yang menaruhnya? Para arkeolog juga menemukan pola ukiran di salah satu batu itu. Bentuknya menyerupai gambar hewan. Memang tak ada yang istimewa. Gambar hewan ini mirip dengan mamut dan kemungkinan diukir sekitar 10.000 tahun yang lalu. Penduduk Venezuela yang tinggal di dekat danau Maracaibo pasti sulit tidur. Di titik pertemuan antara Sungai Katatumbo dan Danau Maracaibo terdapat badai listrik raksasa yang bisa berlangsung sampai 10 jam selama 260 hari dalam setahun. Maka, lebih dari sejuta petir menyambar danau itu dalam setahun. Para ilmuwan tidak tahu pasti penyebab petir yang menyambar setiap hari itu. Sebagian orang mengatakan karena gas metana yang keluar dari tanah. Sementara, ilmuwan lain menjadikan kandungan uranium di dalam tanah sebagai biang keladinya. Tapi, saat ini kebanyakan peneliti yakin semua petir itu disebabkan oleh cuaca. Udara dingin di pegunungan bertabrakan dengan udara hangat di lautan. Akibatnya, terjadi friksi dan ada kelembapan. Keduanya sangat mudah memicu terjadinya sambaran petir bahkan hampir setiap malam. Bunyinya menggelegar dan tentunya mengusik penduduk sekitar. Tapi, tempat ini sangat diperlukan karena membantu meregenerasi ozon atmosfer kita. Dan, inilah tempat yang paling pertama disebut-sebut punya anomali. Segitiga bermuda. Banyak pesawat dan kapal lenyap tanpa jejak. Teori yang diusulkan memang banyak sekali. Para ilmuwan bahkan beranggapan mungkin ada meteor besar di dasar laut sana yang mengeluarkan energi magnetiknya sendiri. Mungkin energi itu telah mengacaukan peralatan navigasi di semua alat transportasi malang itu. Dan, sudah berlangsung cukup lama. Mereka bahkan mengira kalau energi ini telah menimbulkan masalah jauh sebelumnya, yaitu di masa Kolumbus. Anomali magnetik di Danau Alaska tidak alas seberapa, tapi di sekitar sini jarum kompas akan melenceng 5, 30, atau bahkan 60 derajat. Tapi, malfungsi peralatan tidak cukup menjelaskan alasan lenyapnya banyak pesawat dan manusia di negara bagian yang sangat luas ini. Alaska memang liar. Banyak gunung yang menjulang, hutan tak berujung, tumpukan salju di musim dingin dan panas terik di musim panas. Di sini terdapat 3 juta danau, 12 ribu sungai dan sekitar 100 ribu gletser. Per kilometer perseginya cuma ditempati satu orang. Sedangkan di Kalifornia, per kilometer perseginya rata-rata ditempati 250 orang. Jadi, di Alaska kamu bisa berjalan selama berhari-hari berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan tanpa bertemu seorang pun. Ya, mungkin kamu cuma akan bertemu dengan beruang. Siang dan malam harinya juga sangat membingungkan di kutub utara sana. Para wisatawan dari seluruh dunia ingin sekali datang langsung ke Alaska untuk melihat rupa bumi di masa lalu. Tanpa konstruksi beton, jalan asfal tak berujung, gudang, dan ladang jagung. Tapi, selain menawan, tempat ini juga sangat berbahaya. Kamu bisa tersesat di tengah hutan, kehabisan makanan, basah kuyuk, kehilangan kompas, atau GPS. Di Alaska yang ekstrim ini, bahaya selalu mengintai. Kebanyakan pendaki gunung tidak cukup mengantisipasinya. 80 persen komunitas yang berada di Alaska tidak punya akses jalan. Oke, kembali ke era Wild West, saat kuda mengangkut manusia, barang, dan informasi. Di Alaska, semuanya harus pakai pesawat. Ada 9.000 pesawat dan 8.000 pilot, dan jumlah ini masih terus bertambah. Maka, jumlahnya lebih dari satu di antara seratus orang Alaska. Perubahan cuaca secara mendadak, sering terjadi hujan deras, badai salju, dan kabut. Kurang cocok dipakai untuk melakukan penerbangan yang mulus. Sayap pesawat yang terbang di Alaska bisa tertutup es. Kabut bisa menyamarkan puncak gunung bersalju, terpaan angin kencang juga bisa membelokkan pesawat kecil dari jalur aslinya. Hal-hal inilah yang harus dihadapi oleh para pilot setiap kali lepas landas. Lalu, bagaimana dengan pesawat yang lenyap itu? Para penyelidik percaya bahwa pesawat Douglas C-54 Skymaster hilang karena cuaca buruk. Serpihannya tertutup oleh salju atau jatuh ke dalam danau. 5% dari wilayah Alaska diselimuti gletser. Di dalamnya terdapat banyak sekali retakan. Ada yang bisa dimasuki satu orang, beberapa orang, atau bahkan seluruh pesawat. selamat menikmati. Terima kasih.